Saat dia sedang sibuk, Zhang Chaoran dengan cepat mengeluarkan Gu Wen Jian dan mengayunkan pedangnya. Karena dia sudah terluka, dia tidak akan menjadi tandingan pedang Jin Wen jika dia menyerang tepat pada waktunya. Energi pedang Jin Wen Jian langsung menembus energi pedang putih Gu Wen Jian, lalu meninggalkan goresan di dada Zhang Chaoran. Sambil berteriak, Zhang Chaoran langsung terjatuh. Pada saat yang sama, Rune segera muncul di tubuhnya. Yang membuat semua orang senang adalah Rune yang muncul di tubuhnya jelas jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Mungkinkah teknik pelariannya tidak bisa diaktifkan kali ini? Yang He dan yang lainnya tidak bisa tidak memiliki pemikiran seperti itu. Begitu Zhang Chaoran tidak bisa mengaktifkan teknik melarikan diri, bagaimana dia bisa melarikan diri? Namun, yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah Zhang Chaoran dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Jelas bahwa meskipun teknik melarikan diri jelas melemah, Zhang Chaoran masih berhasil melarikan diri. Bocah ini sebenarnya masih bisa melarikan diri. Wan Bai berkata dengan sangat tidak puas saat dia melihat Zhang Chaoran melarikan diri begitu saja. Elder Wan Bai, jangan khawatir. Kali ini, luka bocah itu bahkan lebih serius. Selama saudara Lin bisa menemukannya tepat waktu, kita bisa melukainya lagi. Terlebih lagi, teknik melarikan diri miliknya jelas sudah tidak berfungsi lagi. Siapa tahu, dia mungkin tidak bisa menggunakannya saat kita menemukannya lagi, kata Feng Dong sambil tersenyum. Penatua Feng Dong benar, selama saudara Lin dapat menemukannya lagi, dia tidak akan bisa lepas dari telapak tangan kita. Yang dia juga berkata. Pada saat itu, pandangan semua orang beralih ke Lin Long. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini, kata Lin Long sambil tersenyum tenang. Setelah mengatakan itu, dia pergi ke tempat di mana orang lain tidak bisa melihat dan melepaskan tikus bambu tersebut. Setelah merasakan beberapa saat, tikus bambu itu tidak menemukan jejak apapun dari Zhang Chaoran. Terlihat jelas bahwa meskipun teknik melarikan diri kali ini jelas melemah, Zhang Chaoran masih melarikan diri ke tempat yang jaraknya relatif jauh. Karena mereka tidak dapat menemukan Zhang Chaoran, mereka hanya dapat terus bergerak maju. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, bagaimana jika Zhang Chaoran naik ke level pertama atau kedua? Feng Feng berkata dengan cemas saat mereka berjalan. Selama periode waktu ini, mereka juga melihat ada kekurangan dalam metode Lin Long. Jika Zhang Chaoran berada jauh, Lin Long tidak akan bisa merasakan arah Zhang Chaoran sama sekali. Itu memang suatu kemungkinan. Yang Or mengangguk, lalu berkata, namun, tidak perlu khawatir, karena semakin jauh dia, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan item tersebut di tanah peluang, jadi saya kira dia tidak akan melakukan itu. Terlebih lagi, sejauh yang saya tahu, teknik escape ini biasanya hanya memungkinkan dia untuk melarikan diri ke lantai yang sama. Jika dia meninggalkan lantai ini dan pergi ke lantai lain, itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Dengan cederanya saat ini, dia mungkin tidak akan melakukan itu. Kata-kata Penatua Wu masuk akal. Mendengar kata-katanya, yang lain hanya bisa menganggukkan kepala. Kelompok itu terus bergerak maju. Saat Lin Long dan yang lainnya terus bergerak maju, sosok Zhang Chaoran muncul di suatu tempat di lantai ini. Jelas sekali dugaan yang or benar. Teknik melarikan diri Zhang Chaoran hanya memungkinkan dia muncul di lantai yang sama. Zhang Chaoran muncul di bawah pohon. Begitu dia muncul, dia langsung bersandar di pohon dan terengah-engah. Lukanya terlalu parah. Jika bukan karena baju besi sutra yang dia kenakan, dia pasti sudah mati di tempat. Setelah menarik nafas beberapa kali, Zhang Chaoran buru-buru menelan pil penyembuh dan segera bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat ini, dia bahkan tidak punya tenaga untuk memeriksa situasi di sekitarnya. Untungnya, lingkungan sekitar tenang, dan tidak ada binatang buas atau manusia. Setelah beberapa waktu, Zhang Chaoran akhirnya menarik nafas. Sial, bagaimana orang-orang itu menemukanku? Saat ini, Zhang Chaoran akhirnya punya waktu untuk memikirkan pertanyaan ini. Namun, sekeras apapun dia berpikir, dia tidak dapat menemukan alasannya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Long punya sesuatu seperti tikus bambu? Tidak dapat mengetahui alasannya, dan khawatir Lin Long dan yang lainnya akan mengambil semua barang di dalamnya jika dia pergi terlalu jauh. Zhang Chaoran tidak mundur ke lantai berikutnya tetapi terus berada di lantai ini. Dia menemukan lubang lain di tanah. Kali ini, dia memutuskan untuk segera mengaktifkan teknik escape-nya dan melarikan diri begitu dia ditemukan. Dia tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyerangnya sama sekali. Di sisi lain, Lin Long dan yang lainnya berjalan ke depan selama empat jam. Yang membuat mereka tertekan adalah mereka sebenarnya tidak menemukan tanah peluang selama empat jam ini. Berdasarkan situasi binatang buas di sekitar mereka, mereka jelas semakin dekat ke lantai terakhir. Memasuki lantai terakhir belum tentu mengarah ke pelat batu giyok, jadi Yang Hei menyarankan agar mereka berjalan secara horizontal ke tempat lain di lantai ini. Dengan begitu, mereka mungkin masih akan bertemu dengan Zhang Chaoran. Saran seperti itu langsung disetujui oleh yang lain. Begitu saja, kelompok itu berhenti bergerak maju dan malah bergerak ke kiri. Setelah perubahan ini, mereka dengan cepat menemukan peluang. Enam dari mereka memasuki tanah peluang. Selain Lin Long, ada Yang Hei, Feng Feng, Feng Dong, Wan Bai, dan Li Qianjing. Adapun monster level 4 yang tersisa, Penatua Gui, dia tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali karena dia kehilangan salah satu kakinya, jadi dia tidak berani masuk bersama mereka. Setelah masuk, mereka menemukan bahwa mereka berada di aula lain. Di tengah aula masih ada kerangka, dan kerangka itu masih menunjuk ke dinding batu di depannya seperti sebelumnya. Kali ini, Yang Hei dan yang lainnya tidak langsung bergegas ke dinding batu dan menabraknya seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Lin Long. Lalu, mereka bertanya, Saudara Lin, bagaimana kamu mengeluarkan tukang batu itu tadi? Di bawah pengawasan orang banyak, Lin Long tidak menyembunyikan apapun. Kemudian, dia memukul jari kerangka itu sesuai dengan cara sebelumnya. Dengan satu serangan telapak tangan, lengan witeret skeleton tiba-tiba bergerak ke bawah. Kemudian, sebuah lubang besar terbuka antara witeret skeleton dan dinding batu, dan golem batu muncul dari tanah. Melihat penampilan tukang batu itu, Yang Hei dan yang lainnya tidak terlalu peduli, dan mereka semua mengelilinginya. Orang yang muncul di belakang tukang batu juga menyerang dengan pukulan telapak tangan. Begitu diserang, tukang batu itu segera berbalik. Namun, sebelum ia bisa menyerang dengan telapak tangannya, ia terkena serangan telapak tangan lagi dari punggungnya. Langsung berbalik lagi, tapi hasilnya sama saja. Sebelum ia bisa menyerang dengan serangan telapak tangannya, punggungnya terkena serangan telapak tangan lainnya. Tak berdaya, ia hanya bisa menyerang Yang Hei dan yang lainnya secara acak. Namun, dengan kekuatan Yang Hei dan yang lainnya, mereka tidak memberikan kesempatan untuk menyerang mereka. Begitu saja, si tukang batu tidak mampu melawan sama sekali. Seiring berjalannya waktu, retakan mulai muncul di tubuhnya. Pada saat ini, mata semua orang membelalak, menunggu saat tukang batu itu dihancurkan. Akhirnya, dengan ledakan yang keras, tukang batu itu hancur. Pada saat yang sama, sebuah tablet batu giok hitam terbang keluar dari dada si tukang batu. Pada saat ini, Li Qianjing, yang paling dekat, segera mengulurkan tangan untuk mengambil tablet giok itu. Saat dia hendak mengambil tablet giok hitam, serangan telapak tangan tiba-tiba mengenai tablet giok tersebut. Itu adalah Wan Baian, yang melihat bahwa dia tidak dapat merebutnya dari Li Qianjing, jadi dia memutuskan untuk menghancurkannya saja. Setelah terkena serangan telapak tangan Wan Baian, tablet giok itu langsung terbang menuju pintu keluar Aula. Setelah beberapa saat terkejut, Yang He dan yang lainnya segera bergegas menuju tablet giok. Linlong juga bergegas pada saat yang sama. Teknik gerakannya adalah yang terbaik, jadi dialah yang berlari paling depan. Bagaimana Yang He dan yang lainnya bisa membiarkan dia mengalahkan mereka? Dalam sekejap, sebenarnya ada tiga gelombang energi yang menyerangnya. Linlong bisa menahan tiga serangan telapak tangan, tapi itu pasti akan memperlambatnya. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak bisa mendapatkan tablet giok, tetapi dia juga akan terluka. Ini adalah tugas yang berat dan tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Linlong segera memilih untuk menghindar. Meskipun dia berhasil mengelak, terlihat jelas bahwa dia telah kehilangan inisiatif untuk merebut tablet giok tersebut. Pada akhirnya, Feng Dong bergegas ke depan. Bahkan Feng Dong tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Namun, Liki Anjing, yang masih bisa menyerang, jelas tidak ingin Feng Dong mendapatkan tablet giok tersebut. Oleh karena itu, dia langsung mengirimkan serangan telapak tangan ke punggung Feng Dong. Jika Feng Dong memilih untuk menolak dengan paksa, situasinya akan sama seperti yang diprediksi Linlong. Dia juga akan dirugikan dan mungkin tidak akan bisa mendapatkan tablet giok tersebut. Selain itu, mendapatkan tablet giok tidak berarti dia akan mendapatkan harta apapun. Oleh karena itu, Feng Dong tidak memilih untuk menolak dengan paksa. Sebaliknya, dia berbalik dan mengirimkan serangan telapak tangan ke Liki Anjing di belakangnya. Dalam sekejap, mereka berenam benar-benar berhenti, membiarkan tablet giok itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara yang jernih. Saat mereka berenam hendak terus maju, mereka membeku. Ini karena seseorang telah berjalan di depan tablet giok dan mengambilnya. Ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat wajah orang itu, Yang He dan yang lainnya langsung tercengang. Orang yang tiba-tiba masuk dan mengambil tablet giok itu tidak lain adalah He Yudan, yang tiba-tiba menghilang sebelumnya. He Yudan, kenapa kamu kembali? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Yang He dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Alasan mengapa mereka tidak mengizinkan siapapun masuk adalah karena Yang He dan yang lainnya telah mengatur beberapa orang untuk menjaga pintu masuk. Ketika mereka masuk, mereka sudah menginstruksikan orang-orang itu untuk tidak mengizinkan siapapun masuk, Apapun yang terjadi. Siapa sangka orang-orang itu akan mengizinkan He Yudan masuk begitu saja, Dan bahkan mengambil tablet gioknya. Saya berjalan menuju pintu masuk. Orang-orang itu tidak mengatakan saya tidak bisa masuk, Jadi saya langsung masuk, kata He Yudan dengan wajah penuh keraguan. Mendengar perkataan He Yudan, Yang He dan yang lainnya terdiam. Bagaimana mungkin mereka bisa mempercayai perkataan He Yudan? Nona He, saya tidak akan melanjutkan masalah ini selama Anda menyerahkan tablet giok itu kepada saya. Yang dia langsung berkata, Nona He, berikan padaku. Kamu adalah anggota keluarga Li. Liki anjing buru-buru berteriak. Jangan berikan pada mereka, berikan padaku. Wan Bai pun tak mau kalah. Pada akhirnya, Feng Dong juga berteriak. Jika kalian terus seperti ini, aku tidak tahu harus memberikannya kepada siapa. He Yudan tercengang. Nona He, berikan padaku, kata Lin Long sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Lin Long, He Yudan tidak bisa menahan senyum dan langsung setuju. Baiklah. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, sosok Lin Long bergerak, dan dia sudah berada di sampingnya. Dia langsung menyerahkan tablet giok itu kepada Lin Long. Bocah ini sebenarnya mendapat manfaat darinya. Setelah melihat pemandangan ini, wajah Yang Huo dan yang lainnya segera menjadi gelap hingga bisa meneteskan air. Lin Li, tablet giok ini tidak bisa diberikan kepadamu begitu saja. Wan Bai berkata dengan dingin. Mengapa kamu tidak bisa memberikannya kepadaku? Tablet giok ini milik siapapun yang mengambilnya terlebih dahulu, kata Lin Long dengan tenang. Itu tidak akan berhasil. He Yudan masuk tanpa izin. Jika kamu benar-benar menginginkan tablet giok ini, kamu harus menghukumnya. Feng Feng juga mengerutkan kening. Kenapa tidak, orang-orangmu juga boleh masuk, tapi kalianlah yang tidak mengizinkan mereka masuk, kata Lin Long. Karena dia sudah mendapatkannya, bagaimana dia bisa menyerahkannya? Wan Bai mau tidak mau berteriak? Nak, jika kamu terus mengganggu tanpa henti, kami akan merebutnya darimu. Baiklah, kalau begitu kamu bisa merebutnya jika kamu tidak ingin menemukan sang caoran, kata Lin Long. Orang-orang ini tidak berpikiran sama. Terlebih lagi, kekuatan He Yudan jelas telah mencapai ranah binatang tingkat 4. Dengan bantuan He Yudan, dia tidak khawatir sama sekali. Begitu He Yudan masuk, dia merasakan aura binatang tingkat 4 darinya. Yang He dan yang lainnya tidak menyangka kekuatan He Yudan tiba-tiba meningkat, jadi mereka tidak menyadarinya sama sekali. Tentu saja, yang paling penting adalah perasaan ilahi mereka tidak sekuat perasaan Lin Long. Setelah mendengar Lin Long menyebut Zhang Caoran, beberapa dari mereka terdiam. Lalu, Wan Bai berkata dengan sengit, kamu menang. Haha, ayo keluar. Sambil tertawa, Lin Long menarik He Yudan dan berjalan keluar, mengabaikan orang-orang di belakangnya. Setelah melihat Lin Long pergi, Wan Bai berkata dengan dingin, Nak, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini. Setelah kami mengalahkan Zhang Caoran, kamu akan menjadi yang berikutnya. Bocah ini terlalu sombong. Feng Feng mau tidak mau berkata. Mengingat bahwa dia juga pernah menderita di tangan Lin Long sebelumnya, kemarahan secara alami muncul di wajahnya. Ekspresi Li Qianjing dan Feng Dong tidak jauh lebih baik. Biarkan bocah ini berpuas diri untuk sementara waktu. Cepat atau lambat, kita akan menyelesaikan masalah dengannya. Yang dia juga berkata. Dia tidak lupa bahwa Yang Jiuh telah mati di tangan Lin Long. Kalau begitu, biarkan dia tetap hidup untuk saat ini. Kita akan menghadapinya setelah kita mengalahkan Zhang Caoran. Feng Dong akhirnya berkata. Setelah mengatakan ini, beberapa dari mereka meninggalkan tanah peluang. Setelah pergi, beberapa dari mereka secara alami menegur orang-orang yang menghalangi pintu masuk. Orang-orang ini tampak sedih. Mereka memang baru saja memblokir Hei Yudan, namun mereka tidak menyangka bahwa teknik gerakan Hei Yudan begitu luar biasa sehingga dia langsung bergegas ke pintu masuk. Mereka bahkan tidak berhasil menghentikannya. Alasan mengapa Hei Yudan bisa menyerang dengan teknik gerakannya secara alami karena kekuatannya telah meningkat. Namun, karena mereka selalu mengira Hei Yudan masih seorang Beastmaster kelas 3, mereka tidak menyadarinya. Di sisi lain, Lin Long memandang Hei Yudan dan berkata, Nona Hei, apakah Anda sudah maju ke ranah Beastmaster kelas 4? Berkat junior Broter Lin, kekuatanku telah meningkat ke ranah Beastmaster kelas 4, kata Hei Yudan sambil tersenyum. Namun, saudara muda Lin, dari mana kamu mendapatkan pil bulan putih? Apakah kamu memurnikannya langsung dari buah bulan putih? Karena keterbatasan waktu, Hei Yudan tidak sempat menanyakan pertanyaan ini. Lin Long menganggup dan berkata, Ya, saya rasa begitu. Kalau begitu kamu terlalu luar biasa. Kamu menyempurnakan pil bulan putih dalam waktu sesingkat itu. Hei Yudan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak terlalu buruk, kata Lin Long sambil tersenyum. Setelah itu, Hei Yudan bertanya lagi, Adik Lin, lihat wajahku. Apakah terlihat lebih baik? Meski perempuan, Hei Yudan biasanya tidak suka membawa bawa cermin tembaga. Selain itu, tidak ada sungai atau sejenisnya di alam rahasia ini, Jadi dia tidak bisa melihat apakah ada perubahan pada wajahnya. Dia hanya bisa menilai dari perasaan di wajahnya. Setelah mendengar kata-katanya, Lin Long segera mengalihkan pandangannya ke wajahnya. Setelah melihat lebih dekat, Lin Long menganggup dan berkata, Bekas luka di wajahmu perlahan mulai pulih. Ini akan menjadi seperti baru dalam waktu singkat. Lin Long tidak menghiburnya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa wajahnya telah benar-benar berubah. Tentu saja, perubahan besar tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Itu hebat. Mendengar kata-kata Lin Long, Hei Yu dan tidak bisa menahan senyum. Selanjutnya, kelompok itu terus bergerak ke kiri di bawah pimpinan Lin Long. 1832 Setelah beberapa saat, Lin Long menemukan tempat untuk melepaskan tikus bambu tersebut. Begitu tikus bambu itu dilepaskan, Ia langsung merasakan aura sang caoran. Dia tidak jauh di depan mereka. Lin Long segera menghampiri Yang Hei dan yang lainnya dan menjelaskan situasinya kepada mereka. Dia tidak jauh di depan. Bagus sekali, Yang Hei dan yang lainnya tersenyum saat mendengar kata-kata Lin Long. Segera, kelompok itu maju ke arah itu. Ketika mereka sudah cukup dekat, Lin Long meminta yang lain untuk berhenti, dan hanya beberapa monster level 4 yang berjalan ke arah sang caoran. Karena Hei dan tidak memberitahu Yang Hei dan yang lainnya tentang kekuatannya, dia tidak diizinkan mengikuti mereka. Namun, Lin Long diam-diam menyuruhnya untuk menyelinap ke sana nanti. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia mendekat, orang lain tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Tak lama kemudian, Lin Long memimpin Yang Or dan yang lainnya ke tempat yang lebih dekat dengan sang caoran. Dia tepat di depan kita. Lin Long menunjuk ke hutan di depan mereka dan berkata, dia seharusnya masih berada di dalam gua, tapi setelah menderita kerugian sebelumnya, dia harus sangat berhati-hati. Begitu kita bergerak, dia mungkin akan mengaktifkan teknik melarikan diri dan melarikan diri. Iya, dia harus sangat berhati-hati kali ini. Jika kita melewatinya seperti ini, kita akan mudah ketahuan olehnya. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Yang Hei dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Pada saat ini, Lin Long juga menyadari hal ini. Meskipun mereka semua adalah monster level 4, jumlahnya banyak, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan melakukan beberapa gerakan. Selain itu, tidak mudah bagi mereka untuk menyembunyikan auranya, dan akan mudah bagi pihak lain untuk menemukannya. Tentu saja, jika semua orang seperti Lin Long, Lin Long tentu saja tidak akan khawatir. Setelah melihat sekeliling, Lin Long memikirkan sebuah ide. Dia segera berkata, Bagaimana dengan ini? Kita akan meminta seseorang untuk memikat binatang buas di sebelah kanan ke lingkungan Zhang Chaoran sehingga dia akan membuat kesalahan dalam penilaiannya. Lalu, kita akan menggunakan binatang buas dan orang-orang itu sebagai perlindungan untuk berjalanlah. Ketika kami mencapai lokasi Zhang Chaoran, kami akan segera mengaktifkan formasi serangan gabungan lima elemen dan memberikan pukulan keras kepada Zhang Chaoran sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Itu ide yang bagus. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Yang He dan yang lainnya menganggupkan kepala. Mereka diam-diam mengagumi kecerdikan Lin Long. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Lin Long telah menggunakan lingkungan seperti itu untuk menghindari kejaran musuh yang tak terhitung jumlahnya? Pengalaman Lin Long bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Yang Or segera kembali dan memilih beberapa orang untuk memikat binatang buas itu. Binatang buas di sana hanyalah binatang peringkat tiga. Jika mereka adalah monster peringkat empat, akan sangat merepotkan untuk memikat mereka. Ini karena mereka tidak akan mampu menghadapinya. Pada saat itu, Bisman peringkat empat harus mengambil tindakan, yang pasti akan mengingatkan Zhang Chaoran. Setelah persiapan selesai, orang-orang itu segera pergi untuk memancing binatang buas itu. Tidak lama kemudian, mereka memancing binatang-binatang itu ke tempat Zhang Chaoran berada. Saat ini, Zhang Chaoran masih bersembunyi di dalam liang. Bagaimanapun, liang adalah tempat teraman di hutan ini. Jika dia menyembuhkan dirinya sendiri di tanah, dia akan terlihat oleh manusia atau binatang. Jika itu terjadi, bagaimana dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan tenang? Mendengar keributan di luar, pikiran pertama Zhang Chaoran adalah apakah yang or dan yang lainnya mengejarnya. Namun, dia dengan cepat menghela nafas lega karena dia bisa merasakan bahwa hanya ada monster level 3 dan binatang ganas level 3 di luar. Seharusnya hanya beberapa murid dari empat kekuatan besar yang mengejar binatang buas itu. Seharusnya ini bukan masalah besar, pikir Zhang Chaoran dalam hati. Dalam hal ini, dia tentu saja tidak berencana untuk pergi karena orang-orang ini tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Ini juga terkait dengan fakta bahwa dia telah menyembuhkan dirinya sendiri sampai batas tertentu. Dengan situasinya saat ini, jika dia tiba-tiba meninggalkan tempat ini dan mengganggu proses penyembuhan, dia harus memulai dari awal lagi ketika dia sudah tenang. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak ingin pergi jika dia bisa. Ketika Zhang Chaoran menetap, Linlong dan yang lainnya diam-diam menyelinap menuju liang tempat dia berada. Tidak lama kemudian, mereka memanfaatkan kekacauan di luar untuk tiba di luar liang tempat Zhang Chaoran berada. Itu di sini, Linlong menunjuk ke liang tempat Zhang Chaoran berada dan menunjuk ke Yang Or dan yang lainnya. Apakah dia begitu yakin? Melihat Linlong yakin dia ada di sini, Yang Or dan yang lainnya tentu saja bingung. Samar-samar mereka bisa merasakan sedikit aura Zhang Chaoran, tapi mereka tidak seyakin Linlong. Tentu saja mereka bingung. Namun, dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa memilih untuk percaya pada Linlong. Setelah Linlong memastikan bahwa dia ada di sini, mereka segera mengaktifkan formasi serangan gabungan lima elemen. Segera, Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Yang Or yang memegang pedang Jinwen. Sepertinya ada yang tidak beres. Saat ini, Zhang Chaoran, yang berada di dalam liang, merasa ada yang tidak beres. Dia tanpa sadar membuka matanya dan tangan kanannya meraih pedang Jinwen di pinggangnya. Pada saat ini, dia merasakan energi pedang yang kuat melesat ke arahnya dari luar. Sial! Karena khawatir, dia buru-buru melompat dan bergegas keluar dari liang. Di saat yang sama, dia mengayunkan pedang Jinwen di tangannya ke depan. Ketika tubuh Zhang Chaoran keluar dari liang, energi pedang hitam dari pedang Jinwen telah menebas di depannya. Di saat yang sama, energi pedang dari pedang Jinwen juga muncul. Namun, bagaimana energi pedang yang dilepaskan Zhang Chaoran dengan tergesa-gesa bisa menandingi pedang Jinwen? Sama seperti sebelumnya, energi pedang hitam langsung menembus energi pedang pedang Jinwen dan menebas ke arah Zhang Chaoran. Ah! Dengan teriakan, energi pedang hitam meninggalkan goresan lagi di dada Zhang Chaoran. Dengan teriakan seperti itu, Zhang Chaoran langsung terjatuh. Pada saat yang sama, tanda muncul di tubuhnya lagi. Sial! Dia akan kabur lagi. Melihat situasi ini, yang or dan yang lainnya merasa cemas. Mereka mengira Zhang Chaoran tidak bisa lagi menggunakan teknik melarikan diri. Siapa sangka dia masih bisa menggunakannya saat ini? Namun, saat tubuh Zhang Chaoran hendak menghilang, energi pedang tiba-tiba menebas ke arahnya. Orang yang menyerang adalah Linlong. Dia sudah menduga pemandangan seperti itu. Tentu saja, dia masih harus memprediksi arah jatuhnya Zhang Chaoran dan pada saat yang sama menghemat kekuatannya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menebas pedang seperti itu saat ini. Apakah serangan pedang ini akan membunuh Zhang Chaoran? Untuk sesaat, pemikiran seperti itu muncul di benak Yang Or dan yang lainnya. Mereka tentu saja berharap bisa membunuh Zhang Chaoran. Namun, kekuatan teknik pelariannya membuat mereka khawatir. Saat mereka memikirkan hal ini, cahaya pedang menyala. Pada saat yang sama, tanda di tubuh Zhang Chaoran segera menghilang. Tampaknya Zhang Chaoran telah melarikan diri lagi. Namun, pada saat ini, sesuatu tiba-tiba melonjak ke langit. Melihat benda yang melonjak ke langit, senyuman segera muncul di wajah Yang Or dan yang lainnya. Karena ini adalah potongan tangan Zhang Chaoran, yang sedang memegang Gu Wenjian. Jelas, meskipun teknik melarikan diri Zhang Chaoran berhasil sekali lagi, langkahnya masih terlalu lambat. Tangan kanannya yang memegang pedang dipotong oleh Lin Long. Tangan yang terputus itu kemudian terjatuh, mendarat tepat di atas kepala Yang Or. Surga benar-benar berpihak padaku. Melihat tangan yang terputus itu jatuh, Yang Or secara alami sangat gembira. Karena tangan yang terputus ini memegang Gu Wenjian. Selama dia mendapatkan Gu Wenjian, siapa lagi di dunia rahasia ini yang bisa menandinginya, Yang Or. Sial, keberuntungan Yang Or ini terlalu bagus. Melihat adegan ini, yang lain tidak bisa menahan kutukan dalam hati mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan Yang atau mendapatkan Gu Wenjian dengan begitu mudah? Segera, mereka semua mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Yang atau Gu Wenjian. Mereka berharap dapat menghentikan Yang Or mendapatkan Gu Wenjian. Jika situasinya sama seperti sebelumnya, Yang Or pasti akan memilih untuk menyerah. Namun, segalanya berbeda sekarang. Orang di depannya adalah Gu Wenjian. Gu Wenjian adalah seseorang yang tak seorang pun akan menandinginya saat dia mendapatkannya. Oleh karena itu, bagaimana Yang Or bisa menyerah begitu saja? Pada saat itu, dia memilih untuk menahan serangan telapak tangan orang lain dengan paksa untuk merebut Gu Wenjian. Selama dia mendapatkan Gu Wenjian, bahkan jika dia terluka, orang lain tidak akan berani melakukan apapun padanya. Kekuatannya lebih kuat dari Sang Chaoran. Jika dia mendapatkan Gu Wenjian, kekuatan Gu Wenjian yang bisa diaktifkan pasti akan lebih kuat dari kekuatan Sang Chaoran. Saat dia mengambil keputusan, dia tiba-tiba menyadari bahwa pedang Jinwen di tangannya sedikit merepotkan. Bagaimanapun, dia menggunakan tangan kanannya untuk memegang pedang. Jika dia menggunakan tangan kirinya untuk meraih Gu Wenjian, itu tidak akan mulus sama sekali. Segera, dia membuang pedang Jinwen. Sekarang Sang Chaoran telah kehilangan Gu Wenjian, pedang Jinwen sudah tidak berguna baginya. Karena alasan ini, dia membuang pedang Jinwen tanpa ragu-ragu. Saat dia melonggarkan cengkramannya, Jin Wenjian jatuh ke bawah. Kecepatan dia berlari ke atas menjadi lebih cepat. Meskipun ada kekuatan telapak tangan yang menamparkan Gu Wenjian, karena dia paling dekat dengan Gu Wenjian, dia masih bisa meraih Gu Wenjian. Bang-bang. Pada saat yang sama, dua serangan telapak tangan mendarat di tubuhnya, membuatnya terbang. Saat dia berada di udara, dia langsung memuntahkan setegup darah. Untungnya, dia mengenakan baju besi sutra. Kalau tidak, dia mungkin akan pingsan. Pada saat itu, orang-orang yang berada di tempat kejadian akan mendapat manfaat darinya. Melihat dia terjatuh, Feng Feng dan Li Qianjing, yang paling dekat dengannya, bergegas mendekat lagi. Dia segera berteriak, siapapun yang berani menyerangku. Gu Wenjian di tanganku, tidak akan sopan lagi. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan Gu Wenjian di tangannya. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan muncul dari tubuh Gu Wenjian. Benar saja, energi yang diaktifkan jelas lebih kuat daripada energi Sang Chaoran. Melihat semburan energi dari tubuh Gu Wenjian, Feng Feng dan Li Qianjing benar-benar berhenti sejenak. Setelah menyaksikan kekuatan Gu Wenjian, mereka tidak berani naik dan menjadi subjek ujian. Karena itu, Yang Or, yang jatuh ke tanah, tidak menerima serangan apapun dari siapapun. Setelah mendarat, dia terhuyung beberapa kali sebelum bisa menenangkan diri. Namun, karena Gu Wenjian ada di tangannya, tidak ada yang berani bergegas menghadapinya. Hanya Jin Wenjian yang bisa menangani Gu Wenjian. Pada saat ini, yang lain baru menyadari hal ini. Segera, mereka buru-buru melihat ke arah Jin Wenjian, hanya untuk menemukan bahwa Jin Wenjian ada di tangan orang lain. Orang ini tidak lain adalah Hei Yudan, yang sebelumnya telah mengambil token Giyok dan memperoleh keuntungan besar. Nona Hei, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu tidak diisinkan datang? Wan Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Feng Dong memelototi Wan Bai dan berkata, Elder Wan Bai, ini bukan waktunya untuk menyalahkan Nona Hei. Anda harus meminta Nona Hei untuk memberikan pedang Jin Wenjian kepada kami. Hanya dengan begitu kami dapat melawan Elder Huo. Setelah berbicara, dia bahkan berkata kepada Hei Yudan dengan sikap yang ramah, Nona Hei, cepat berikan Jin Wenjian kepada kami. Benar, mari kita gunakan Jin Wenjian untuk melawan Tetua Or, kata Li Qianjing juga. Saat dia berbicara, dia mendekati Feng Dong. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada yang lain, termasuk Lin Long, untuk mendekati mereka. Alasannya tentu saja karena mereka khawatir Yang Or, yang memegang Guenjian, tiba-tiba menyerang mereka. Jika demikian, mereka hanya menunggu untuk disembeli. Wan Bai, yang bereaksi, juga buru-buru mendekati mereka. Namun, yang tidak mereka duga adalah Hei Yudan tidak bergerak sama sekali. Adapun Lin Long, dia berlari ke sisi Hei Yudan. Kalian berdua, cepat kemari. Feng Dong berkata dengan cemas. Kami tidak akan pergi. Hei Yudan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Wan Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Benar, cepat datang kemari. Li Qianjing juga berteriak. Namun, Lin Long dan Feng Dong masih tidak bergerak. Melihat adegan ini, Yang Or, yang awalnya khawatir orang-orang ini akan menggunakan Jin Wenjian untuk melawannya, tidak bisa menahan tawa. Dia tersenyum dan berkata, Kalian tidak perlu khawatir aku akan menggunakan Gu Wenjian untuk melawanmu. Selama kalian menyerahkan barang-barang yang kalian peroleh di alam mistik dengan patuh, aku dapat menjamin bahwa aku tidak akan melakukan apapun. Kepadamu. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Hei Yudan, Nona Hei, saya tahu bahwa Anda baik hati dan tidak tega melihat kami saling membunuh. Itu sebabnya Anda tidak memberikan Jin Wenjian kepada mereka. Karena itu masalahnya, berikan Jin Wenjian kepadaku. Aku berjanji selama Jin Wenjian dan Gu Wenjian ada di tanganku, aku tidak akan melakukan apapun terhadap mereka atau kalian. Tidak, kamu tidak bisa memberikannya kepada mereka. Feng Dong dan yang lainnya buru-buru berteriak. Jika Jin Wenjian diberikan kepada mereka, mereka akan seperti ikan di talenan Yang Or. Tentu saja tidak, kata Lin Long saat ini. Saat dia berbicara, dia mengambil Jin Wenjian dari tangan Hei Yudan. Lin Li, apa yang kamu lakukan? Melihat tingkah Lin Long, Feng Dong dan yang lainnya menjadi bingung. Di sisi lain, Yang Or juga bingung. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Long. Tidak ada, aku hanya akan merasa nyaman jika Jin Wenjian ada di tanganku. Lin Long tersenyum. Untuk apa kamu merasa nyaman? Tidak ada gunanya kamu memiliki Jin Wenjian sendirian. Anda sedang mendekati kematian. Wan Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Kamu salah. Jin Wenjian berguna di tanganku. Aku sama sekali tidak ingin mati. Lin Long menggelengkan kepalanya. Cek cek, mungkinkah kamu bisa mengaktifkan energi Jin Wenjian sendiri? Saya pikir Anda sedang melamun. Feng Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Benar, kamu sedang melamun. Li Qianjing, Wan Bai, dan yang lainnya berkata. Mari kita lihat trik apa yang kamu miliki, kata Yang Si dari sisi lain. Ia bahkan memanfaatkan momen tersebut untuk menelan pil penyembuh. Saya tentu saja tidak akan menjawab pertanyaan ini sekarang, kata Lin Long dengan tenang. Siapa yang menyangka saat ini? Yang Or tiba-tiba menunjuk ke arahnya dan berkata, Lin Long, cepat lempar Jin Wenjian. Jika tidak, aku akan menyerangmu. Yang Or, yang telah mengatur nafas, tentu saja ingin mengambil alih Jin Wenjian. Bagaimana dia bisa merasa nyaman jika Jin Wenjian tidak ada di tangannya? Brad, aku baru saja memintamu untuk datang. Apakah kamu sudah selesai? Melihat situasi ini, Wan Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Yang Or, yang sudah mengatur nafas, jelas akan menyerang. Baginya, Jin Wenjian pasti akan direnggut dari tangan Lin Long. Tentu saja, dia membenci Lin Long. 1833 Maaf, saya tidak punya kebiasaan memberikan apa yang saya peroleh kepada orang lain. Lin Long tersenyum dengan tenang. Kalau begitu kamu mendekati kematian. Ekspresi Yang Or berubah dingin dan dia segera meraih tangan Gu Wenjian. Dalam sekejap, Gu Wenjian yang awalnya pendiam segera memancarkan cahaya putih yang menyelaukan. Bahkan energi yang kuat terpancar dari tubuhnya. Jelas sekali Yang Or telah mengaktifkan Gu Wenjian di tangannya. Melihat Yang Or telah mengaktifkan Gu Wenjian, Feng Dong dan yang lainnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mereka khawatir Yang Or akan menyerang mereka. Yang mengejutkan mereka adalah Lin Long masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan Gu Wenjian Yang Or. Mungkinkah bocah ini masih menyembunyikan sesuatu? Feng Dong dan yang lainnya mau tak mau mempunyai pemikiran seperti itu. Pada saat itu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa He Yu Dan, yang berada di samping Lin Long, telah membentuk segel tangan yang aneh. Segel tangan ini persis sama dengan segel tangan yang mereka gunakan untuk mengaktifkan formasi serangan gabungan lima elemen. Apa yang dia lakukan? Mereka tertegun sejenak. Segera, mereka menyadari bahwa tanda mulai muncul di tubuh He Yu Dan. Krune ini bertambah jumlahnya dan pada akhirnya, semuanya melonjak menuju Lin Long. Kemudian, mereka dengan jelas merasakan sejumlah besar energi dari kehampaan di sekitarnya melonjak menuju Jin Wenjian di tangan Lin Long. Mungkinkah hanya mereka berdua yang bisa mengaktifkan Jin Wenjian? Feng Dong dan yang lainnya langsung terkejut. Di sisi lain, Yang Or yang melihat adegan ini juga kaget. Setelah keterkejutan awal, dia merasa ada yang tidak beres. Dia sama sekali tidak peduli dengan Lin Long dan bersiap untuk melihat apa yang sedang mereka berdua lakukan. Kalau tidak, dia pasti sudah pindah sejak lama. Sekarang dia menyadari bahwa situasinya tidak baik, dia buru-buru menyerang Lin Long dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang kuat yang bersinar dengan cahaya putih segera menebas ke arah Lin Long. Lin Long mengangkat tangannya dan Jin Wenjian di tangannya segera menghadapi serangan itu. Di saat yang sama, aura pedang hitam yang kuat keluar dari tubuh Jin Wenjian. Bam! Kedua skill pedang itu bertabrakan, menciptakan suara ledakan. Kemudian, Lin Long dan Yang Or mau tidak mau mundur. Lin Long jelas mundur lebih jauh. Saat mereka berdua mundur, dada mereka bergejolak dan mereka bahkan mengeluarkan seteguk darah. Sepertinya Lin Long lebih lemah dari lawannya. Namun, karena cedera Yang Or sebelumnya, kondisi Yang Or jelas lebih buruk daripada Lin Long. Nak, kalian berdua dapat mengaktifkan formasi serangan gabungan lima elemen. Yang Or bertanya dengan heran, mengabaikan lukanya sendiri. Kamu bisa meluangkan waktu untuk menebaknya, kata Lin Long. Dia terlihat tenang, tapi tangannya yang memegang pedang Jin Wenjian jelas gemetar. Jelas sekali bahwa serangan ini telah menyebabkan cukup banyak kerusakan padanya. Nak, kamu baik-baik saja. Aku akan kembali untukmu setelah aku pulih. Setelah melontarkan kata-kata tersebut, Yang Or segera berbalik dan pergi. Lin Long tidak mengejarnya. Meskipun pihak lain terluka parah, dia tidak yakin bisa membuatnya bertahan. Terlebih lagi, jika dia bertarung dengan pihak lain dan akhirnya melukai keduanya, itu hanya akan menguntungkan Feng Dong dan yang lainnya. Sambil memegang pedang Jin Wen di tangannya, dia memandang Hei Yu dan dan berkata, Nona Hei, ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Mem, Hei Yu dan menganggup dan mengikuti di belakang Lin Long. Saat dia berjalan, dia bertanya dengan lembut, Saudara Mudalin, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Lin Long tersenyum. Dia terluka oleh aura pedang pihak lain, tetapi dengan kekuatan teknik tubuhnya, dia akan pulih dengan sangat cepat. Begitu saja, mereka berdua pergi. Feng Dong dan orang lain di belakang mereka tidak berani mengejar mereka. Meskipun mereka dapat melihat bahwa Lin Long terluka, mereka tidak berani melawannya setelah melihat betapa kuatnya Lin Long dengan pedang Jin Wen. Setelah mereka berdua berjalan jauh, Wan Bai mau tidak mau bertanya, bagaimana mereka berdua mengaktifkan formasi serangan gabungan. Liki Anjing dan Feng Feng juga bingung, jadi mereka memandang Feng Dong. Aku tidak tahu. Feng Dong menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia tahu? Dia hanya tahu bahwa lima orang dapat mengaktifkan formasi serangan gabungan lima elemen, tetapi dia tidak tahu bahwa dua orang juga dapat melakukannya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Feng Feng bertanya. Mata Feng Dong berkedip-kedip, lalu dia berkata, Mari kita selangkah demi selangkah. Meskipun salah satu dari mereka memiliki Gu Wen Jian dan yang lainnya memiliki pedang Jin Wen, mereka pasti tidak akan berani bersikap kejam terhadap kita. Bagaimanapun, keberadaan kita bisa jadi sebuah penghalang sampai batas tertentu. Selain itu, Penatua Yu juga merupakan bagian dari empat kekuatan utama, dan murid-murid keluarga yang juga bersama murid-murid dari kekuatan lain. Itu masuk akal. Setelah mendengar analisis Feng Dong, Li Qian Jing dan yang lainnya, yang merasa kemungkinannya sangat tinggi, menghela nafas lega. Selanjutnya, kita tidak boleh berpisah apapun yang terjadi. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari peluang lain. Feng Dong berkata lagi. Kemudian, beberapa dari mereka berjalan mundur dan terus memimpin yang lainnya maju. Lin Long dengan cepat menemukan lubang tersembunyi dan bersembunyi di dalamnya bersama Hei Yu Dan. Hei Yu Dan berkata dengan kecewa, Saudara muda Lin, Pedang Jin Wen kita tampaknya tidak cocok dengan Gu Wen Jian dari Penatua Yu. Dia tentu saja kecewa karena mereka masih tidak bisa menjatuhkan Yang Si ketika dia terluka. Namun Lin Long tidak khawatir sama sekali. Nona Hei, Jangan khawatir. Ini pertama kalinya kami menggunakan formasi serangan gabungan seperti itu, dan kami tidak terbiasa dengannya. Kami tidak dapat mengaktifkan semua energi di tubuh Pedang Jin Wen. Lain kali, saat kami sudah familiar dengannya itu, akan lebih mudah menghadapinya. Dia dan Hei Yu Dan baru saja menggunakan jenis formasi serangan gabungan yang berasal dari formasi serangan gabungan lima elemen. Meskipun Lin Long tidak memahami Rune di dunia ini, berdasarkan keakraban sebelumnya dengan formasi serangan gabungan, dia dengan paksa menghapus formasi serangan gabungan dari formasi serangan gabungan lima elemen. Jika hal seperti itu menyebar, para master Rune di dunia ini pasti akan tercengang. Ini karena Lin Long telah mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Awalnya, Lin Long tidak menyangka dirinya akan berhasil. Siapa yang tahu bahwa semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Oleh karena itu, ia meminta Hei Yu Dan untuk belajar dengan serius. Selama periode ini, dia telah meneliti dan mengajari Hei Yu Dan apa yang harus dilakukan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berhasil pada akhirnya. Ini juga berkat tongkat hitam mendalam di tangan Hei Yu Dan. Metode batang mendalam hitam dalam menggunakan energi alam mistik sebenarnya mirip dengan pedang jinwen. Oleh karena itu, Hei Yu Dan dapat langsung mengaktifkan formasi serangan gabungan tanpa bereksperimen. Tapi, mendengar perkataan Lin Long, Hei Yu Dan masih sedikit khawatir. Nona Hei, jangan khawatir. Selama kita membiasakan diri dengan formasi serangan gabungan ini, setidaknya kita tidak akan dirugikan, kata Lin Long yakin. Melihat Lin Long seperti ini, Hei Yu Dan menghela nafas lega. Selanjutnya, Lin Long terus memulihkan diri di dalam gua. Berkat fisiknya, dia cepat pulih. Adegan ini tentu saja membuat Hei Yu Dan tercengang. Saudara mudalin, apakah kamu tidak pulih terlalu cepat? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Lumayan, Lin Long tersenyum. Setelah jeda sebentar, Lin Long berkata, baiklah, mari kita cari tempat yang lebih aman untuk berlatih formasi serangan gabungan. Kemudian, keduanya berjalan keluar gua dan menemukan tempat yang aman dan luas untuk berlatih formasi serangan gabungan. Formasi serangan gabungan ini diciptakan oleh Lin Long sendiri. Dia tidak menghabiskan banyak usaha untuk memikirkan sebuah nama, dan dia hanya menyebutnya formasi serangan gabungan ganda. Walaupun formasi serangan gabungan ini lahir dari formasi serangan gabungan lima elemen, namun sangat berbeda dengan formasi serangan gabungan lima elemen. Alasannya sangat sederhana, itu adalah formasi serangan gabungan untuk dua orang. Setelah berlatih dengan terampil, mereka berdua meninggalkan gua dan terus bergerak maju. Begitu mereka pergi, Lin Long melepaskan tikus bambu itu. Tanpa sadar, mereka berjalan selama satu jam. Selama masa ini, mereka menemukan lahan peluang. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang berguna di tanah peluang tersebut. Setelah meninggalkan tanah peluang, tikus bambu merasakan aura Zhang Chaoran. Lin Long segera berkata kepada Hei Yudan, Nona Hei, Zhang Chaoran ada di depan. Mendengar kata-kata Lin Long, Hei Yudan menunjukkan sedikit keterkejutan dan berkata, dia ada di depan. Haruskah kita mengitarinya atau langsung ke sana? Tentu saja kita akan langsung menemuinya, kata Lin Long. Meskipun Zhang Chaoran tidak memiliki Guen Jian, dia masih mengetahui seni pembantaian berdarah. Bagaimana jika kita bukan lawannya? Hei Yudan khawatir. Lin Long tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Meskipun Zhang Chaoran mengetahui seni pembantaian berdarah, itu sangat membebani tubuhnya. Sekarang dia terluka parah, seni pembantaian berdarah miliknya tidak akan banyak berguna. Terlebih lagi, mereka memiliki formasi serangan gabungan ganda. Bahkan jika kita bukan tandingannya, dia tidak akan bisa menghentikan kita jika kita pergi. Itu benar. Setelah mendengar analisis Lin Long, Hei Yudan secara alami merasa lega. Segera, keduanya menuju ke arah Zhang Chaoran. Saat mereka mengejar, Lin Long menyadari bahwa mereka jelas telah memasuki level terakhir. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long memberi isyarat agar Hei Yudan berhenti dan berkata, ada di hutan lebat di depan. Setelah mengatakan itu, Lin Long berseru kaget karena aura Zhang Chaoran tiba-tiba menghilang. Jelas sekali bahwa Zhang Chaoran telah memasuki tanah peluang. Lin Long segera berkata, ayo cepat. Setelah berlari beberapa saat, Lin Long melihat keberadaan rumput liar di depannya. Yang membuatnya bingung adalah masih belum ada lingkaran cahaya di sekitar rumput liar. Sepertinya Zhang Chaoran punya metode untuk menghilangkan lingkaran cahaya segera setelah dia masuk. Lin Long berpikir dalam hati. Zhang Chaoran itu seharusnya ada di dalam. Ayo masuk. Setelah mengatakan itu pada Hei Yudan, Lin Long segera mengaktifkan lingkaran cahaya dan mengikuti Hei Yudan masuk. Ini adalah aula besar yang ukurannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Hanya ada satu orang di seluruh aula. Meskipun punggung orang ini menghadap mereka, Lin Long tahu bahwa itu adalah Zhang Chaoran. Ada kerangka di depan Zhang Chaoran. Jari kerangka itu juga menunjuk ke dinding batu tertentu. Zhang Chaoran jelas sedang mengukur kerangka itu. Namun, setelah Lin Long dan Lin Yun muncul, dia segera berbalik. Jelas sekali dia mendengar keributan di belakangnya. Ketika dia melihat Lin Long dan Lin Yun, murid Zhang Chaoran tanpa sadar menyusut. Lin Li, dia berteriak. Di saat yang sama, dia menatap Lin Long dengan kebencian yang tak tertandingi. Jika pandangan bisa menyakitkan, Lin Long pasti sudah tertusuk olehnya. Saat ini, dia terlihat sangat acak-acakan. Lengannya yang patah sepertinya dibalut sembarangan. Jelas sekali lukanya belum pulih sepenuhnya. Zhang Chaoran, kenapa kamu datang ke sini daripada mencari tempat untuk memulihkan diri? Lin Long bertanya sambil tersenyum. Dia sangat bingung dengan pertanyaan ini. Dia benar-benar tidak mengerti. Mungkinkah dia tahu bahwa dia bukan tandingan kita, jadi dia ingin mencari sesuatu yang berguna sebelum kita melakukannya sebelum pergi? Lin Long menebak dalam hatinya. Itu bukan urusan anda, Zhang Chaoran berkata dengan sengit. Sayangnya, saya harus peduli dengan masalah ini. Lin Long menggelengkan kepalanya sedikit. Nak, apakah tidak cukup bagimu untuk memotong lenganku? Apalagi yang kamu mau. Zhang Chaoran mau tidak mau berkata dengan marah. Aku punya ide sekarang, yaitu mencari tahu rahasia tubuhmu. Lin Long tertawa. Zhang Chaoran, seorang bisman di puncak tahap level 3, sebenarnya bisa bertarung dengan bisman level 4 sejauh ini. Lin Long tidak menganggap ini suatu kebetulan. Menurutnya, pasti ada seseorang di belakang Zhang Chaoran, dan Zhang Chaoran pasti datang untuk sesuatu yang penting. Mungkinkah Zhang Chaoran ada di sini untuk mengambil tiga liontin diok? Pada saat ini, pemikiran seperti itu tiba-tiba terlintas di benak Lin Long. Tentu saja dia akan puas jika bisa mendapatkan salah satu wanita berbaju putih, namun saat ini, Lin Long sudah berencana untuk mendapatkan ketiga liontin tersebut. Rahasia tubuhku. Zhang Chaoran sedikit terkejut. Kemudian, dia berkata, saya tidak punya rahasia apapun. Saya hanya ingin masuk dan mengambil harta karun itu. Jangan bicara terlalu banyak. Mari kita lihat siapa sebenarnya. Kata Lin Long. Lihat siapa yang sebenarnya. Meskipun saya terluka, apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan saya? Zhang Chaoran berkata dengan dingin sambil menatap Lin Long dan Lin Long. Kalau begitu, kamu masih bisa mengaktifkan skill pembantaian Sang Win. Lin Long bertanya. Tentu saja. Zhang Chaoran mengertakan gigi. Meskipun mengaktifkan skill pembantaian Sang Win dalam keadaan seperti itu pasti akan mengurangi kekuatannya hingga setengahnya ketika dia pulih, dan bahkan mungkin ada luka tersembunyi di tubuhnya, dia tidak peduli sekarang. Begitukah? Kalau begitu izinkan aku mencoba seberapa kuat skill pembantaian Sang Winmu, kata Lin Long sambil tersenyum. Nak, bukankah kamu sudah mencobanya? Bukankah itu cukup? Zhang Chaoran berkata dengan marah. Tentu saja, dia tidak ingin mengaktifkan skill pembantaian Sang Win. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika Lin Long memaksanya seperti ini? Tentu saja tidak, kata Lin Long perlahan. Nak, aku, Zhang Chaoran, akan membunuhmu hari ini. Zhang Chaoran meraung dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Jelas sekali bahwa dia telah mengaktifkan skill pembantaian Sang Win. Di saat yang sama, Heiudan yang berada di samping Lin Long juga membentuk segel tangan. Lin Long juga mengeluarkan pedang Jin Wen. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhang Chaoran terkejut saat melihat mereka berdua bertingkah seperti ini. Kamu akan mengetahuinya nanti, kata Lin Long dengan tenang. Zhang Chaoran tidak terlalu peduli. Setelah raungan keras, dia langsung menyerang Lin Long dengan pedangnya. Dalam keadaan seperti itu, secara alami lebih baik dia menyingkirkan Lin Long sesegera mungkin. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat segera menyerang Lin Long. Meski dia menggunakan pedang dengan tangan kirinya, sebenarnya pedangnya tidak lemah. 1834 Pada saat ini, Lin Long juga pindah. Dia mengangkat tangannya dan pedang Jin Wen di tangannya segera terangkat untuk menghadapi serangan itu. Aura pedang hitam yang kuat segera keluar. Bocah ini, bagaimana dia bisa mengaktifkan pedang Jin Wen hanya dengan dua orang? Melihat aura pedang hitam, ekspresi Zhang Chaoran berubah secara alami. Bang! Saat dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, aura pedang menghantam dan menghasilkan suara ledakan. Kemudian, sesosok tubuh dikirim terbang. Orang yang dikirim terbang tidak lain adalah Zhang Chaoran. Zhang Chaoran sudah terluka, dan sekarang dia terkena pukulan seperti itu, lukanya menjadi lebih parah. Dia bahkan mulai merasa pusing. Aku tidak boleh pingsan, aku harus segera mengaktifkan teknik melarikan diri, kalau tidak aku akan mati di sini. Pada saat kritis ini, Zhang Chaoran berteriak dalam hatinya. Di saat yang sama, dia dengan cepat mengaktifkan teknik melarikan diri. Namun, saat dia mengaktifkan teknik melarikan diri, kekuatan yang kuat menghantam kepalanya lagi. Kali ini, dia langsung pingsan. Kekuatan ini secara alami adalah kekuatan telapak tangan yang dilepaskan Lin Long. Dia tahu bahwa jika dia memberi Zhang Chaoran kesempatan, ada kemungkinan besar Zhang Chaoran akan mengaktifkan teknik melarikan diri dan melarikan diri. Oleh karena itu, Lin Long secara alami bergegas ke depan Zhang Chaoran dan menamparkan kepalanya. Untungnya, dia tiba tepat waktu, kalau tidak Zhang Chaoran akan kabur lagi. Lin Long juga bisa melihat ini. Itu karena teknik melarikan diri sudah jelas berpengaruh pada saat itu. Kali ini, dia akhirnya tidak bisa menggunakan teknik melarikan diri, Hei Yu Dan, yang datang mendekat, mau tidak mau berkata. Untungnya, tamparan ini datang tepat waktu. Lin Long mengangguk. Saat dia berbicara, dia mengambil cincin spasial dari tangan Zhang Chaoran. Selain ingin mengetahui rahasia Zhang Chaoran, yang paling dia inginkan adalah cincin spasial di tubuh Zhang Chaoran. Dia samar-samar merasa bahwa pecahan peta dari tiga token giyok pasti ada di dalamnya. Setelah mengambil cincin spasial, dia memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa kali melirik, senyuman muncul di wajahnya. Ini karena sebenarnya ada beberapa token giyok hitam di dalamnya, dan pola di belakang token giyok ini sebenarnya adalah naga, harimau, dan burung phoenix. Namun, token giyok ini jelas tidak dapat dirangkai menjadi peta. Setelah mengeluarkan token giyok asli dari Lin Long, Lin Long langsung menyusun peta. Jelas sekali, lokasi yang ditunjuk peta ini adalah lokasi salah satu dari tiga token giyok. Apa ini? Melihat token giyok ini, Hei Yu Dan, yang berada di samping, bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya juga tidak tahu. Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, seseorang menyuruhku mencarinya di alam mistik ini. Melihat Lin Long tidak berniat melanjutkan, Hei Yu Dan tidak melanjutkan masalah tersebut. Setelah dengan serius memastikan arah peta, Lin Long menyimpan tablet giyok itu. Masih banyak tablet batu giyok yang tidak bisa disatukan. Tablet giyok ini jelas terkait dengan dua bagian lainnya, jadi Lin Long secara alami harus menyimpannya. Setelah menyimpannya, dia segera membangunkan Zhang Chaoran yang pingsan. Begitu dia bangun, tanda muncul di tubuh Zhang Chaoran. Jelas sekali, Zhang Chaoran ingin menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri. Namun, bagaimana Lin Long bisa membiarkannya pergi? Dia segera membatasi tubuh Zhang Chaoran. Segera setelah pembatasan diaktifkan, teknik melarikan diri yang dia mulai gunakan segera menghilang. Teknik melarikan diri ini sangat cepat. Jika aku tidak berada di sampingnya, aku tidak akan mampu menghentikannya sama sekali, pikir Lin Long. Saat ini, pembatasan telah diaktifkan. Zhang Chaoran sangat kesakitan hingga dia berada di antara hidup dan mati. Dia segera memohon belas kasihan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Melihat itu, Lin Long menghapus batasan tersebut dan berkata dengan dingin, jangan main-main. Jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan Anda mencoba lagi. Setelah mengatur nafas, Zhang Chaoran mau tidak mau bertanya, teknik macam apa itu? Meskipun dia telah melakukan kontak dengan banyak hal, dia belum pernah melihat atau bahkan mendengar teknik sekuat itu. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku dengan jujur, kata Lin Long. Apa yang ingin kamu ketahui? Zhang Chaoran bertanya tanpa daya. Saat ini, dia seperti ikan di talenan Lin Long. Dia hanya bisa melakukan apapun yang dikatakan Lin Long. Tujuanmu datang ke alam mistik ini, dan vaksi di belakangmu, kata Lin Long. Zhang Chaoran menghela nafas dan berkata, tujuan saya datang ke alam mistik ini adalah untuk mendapatkan tiga tablet batu giok. Ada gambar di ketiga tablet batu giok. Salah satunya adalah naga, yang kedua adalah harimau, dan yang ketiga adalah burung phoenix. Benar saja, itu sama dengan tujuannya. Meskipun Lin Long sudah menebaknya, dia masih agak terkejut saat mendengar Zhang Chaoran mengatakannya. Untuk apa ketiga tablet giok ini? Lin Long menanyakan pertanyaan kuncinya. Tanpa diduga, Zhang Chaoran menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, saya tidak tahu untuk apa ketiga tablet giok ini digunakan. Lalu, siapa yang menyuruhmu datang? Lin Long buru-buru bertanya. Zhang Chaoran tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berkata, mungkin binatang tingkat empat itu tahu kegunaan ketiga tablet batu giok ini. Apakah begitu? Lin Long mau tidak mau menganggup ketika dia teringat bahwa orang-orang itu juga pernah bertarung dengannya demi tablet batu giok hitam. Setelah jeda sebentar, dia bertanya lagi, siapa sebenarnya yang menyuruhmu datang ke sini? Siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak perlu mengetahui hal itu, kata Zhang Chaoran. Setelah mengatakan itu, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Tidak baik, Lin Long segera merasa ada yang tidak beres. Sebelum dia bisa melakukan apapun, seluruh tubuh Zhang Chaoran sudah mengejang. Lin Long buru-buru mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi untuk dia konsumsi. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Zhang Chaoran masih kejang-kejang. Setelah mengejang beberapa kali, dia akhirnya berhenti. Namun, setelah kejangnya berhenti, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Pada saat yang sama, sebuah rune muncul dari tubuhnya. Lin Long berani bergerak, tetapi rune itu terbakar dan akhirnya menghilang. Apa itu tadi? Lin Long mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Meskipun dia berpengetahuan luas, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dia yakin kematian Zhang Chaoran bukan karena racun, tapi terkait dengan rune tadi. Atau mungkin itu adalah sesuatu yang mirip dengan jejak penelusuran rune. Lin Long berpikir dalam hati. Hei Udan, yang berada di samping, tiba-tiba berteriak, sepertinya ini adalah annihilation rune. Rune pemusnahan. Lin Long, yang mengulangi empat kata itu, mau tidak mau melihat ke arah Hei Udan. Hei Udan berkata, ini adalah jenis rune yang digunakan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik untuk mengendalikan bawahan mereka. Begitu kecelakaan terjadi, rune ini akan diaktifkan, dan apa yang terjadi pada Zhang Chaoran barusan akan terjadi. Apakah rune ini diaktifkan oleh orang yang mengendalikannya atau Zhang Chaoran sendiri? Lin Long bertanya. Ini penting karena jika diaktifkan oleh orang yang mengendalikannya, kemungkinan besar pihak lain mengetahui siapa yang menyerang Zhang Chaoran, dan itu akan sangat berbahaya baginya. Lagipula, pihak lain pasti sangat kuat untuk bisa mengeluarkan rune seperti itu. Jika itu diaktifkan oleh Zhang Chaoran sendiri, dia paling banyak akan dianggap sebagai bawahan yang setia. Tanpa diduga, Hei Udan menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Apakah begitu, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening? Karena Hei Udan tidak mengetahuinya, dia hanya bisa melupakan pertanyaan ini. Untuk saat ini, mari kita pergi ke lokasi target di peta dan melihatnya, kata Lin Long. Namun, dia tidak segera mengeluarkan Hei Udan. Sebaliknya, dia memeriksa peluangnya terlebih dahulu. Meskipun ada kerangka seperti itu di tanah peluang, sayangnya, mereka tidak menemukan sesuatu yang berguna. Kemudian, Lin Long mengeluarkan dua buku dari cincin interspatial Zhang Chaoran. Salah satunya memiliki tulisan, seni pembantaian berdarah, di atasnya, dan yang lainnya bertuliskan teknik melarikan diri. Jelas sekali, Zhang Chaoran mempelajari seni pembantaian berdarah dan teknik melarikan diri dari dua buku ini. Lin Long tentu saja tertarik pada mereka. Dia segera mengambil, seni pembantaian berdarah, dan memberikan, teknik melarikan diri, kepada Hei Udan. Setelah membalik-balik, seni pembantaian berdarah, untuk beberapa saat, Lin Long mengerutkan kening. Ini karena, seni pembantaian berdarah, tidak mudah dipelajari, dan efek sampingnya terlalu besar. Bahkan jika dia memiliki teknik tubuh, itu mungkin akan sangat mempengaruhi dirinya. Karena dia sudah memiliki Jin Wen Jian, Lin Long tentu saja tidak akan mempelajari, seni pembantaian berdarah. Dia segera mengambil, teknik melarikan diri, dari Hei Udan. Pada saat yang sama, dia memberikan, seni pembantaian berdarah, kepada Hei Udan. Saudara mudalin, kamu selesai membaca begitu cepat. Melihat Lin Long sepertinya sudah selesai membaca, Hei Udan tentu saja terkejut. Ini karena dia hanya membaca beberapa halaman teknik melarikan diri dalam waktu sesingkat itu. Meskipun dia telah membacanya, itu sangat tidak jelas. Dia merasa bahwa, seni pembantaian berdarah, hampir sama, tapi dia tidak menyangka Lin Long sudah selesai membacanya. Bisa dibilang begitu, Lin Long tersenyum tipis dan membaca, teknik melarikan diri, dengan serius. Dia tidak terkejut dengan hal ini, karena pengetahuannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Hei Udan. Hei Udan juga membuka-buka, seni pembantaian berdarah. Setelah membaliknya, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ini karena, seni pembantaian berdarah, tampak lebih kabur daripada teknik melarikan diri. Selain itu, dia secara naluriah menolak, seni pembantaian berdarah, jadi dia tidak membacanya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Lin Long. Ketika dia melihat ke atas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Ini karena Lin Long sudah membalik-balik beberapa halaman, dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia sepertinya tidak bisa membaca sama sekali. Benar saja, alasan mengapa Junior Broter Lin bisa menjadi begitu kuat adalah karena bakatnya yang luar biasa. Dia berpikir dalam hati. Meskipun tampaknya mudah untuk memahami teknik melarikan diri, Lin Long masih menghabiskan waktu lama untuk memahaminya. Setelah memahaminya, dia tidak bisa menahan senyum. Meskipun dia tidak memahami Rune di dunia ini, teknik escape sebenarnya sangat sederhana. Selama dia tahu triknya, dia bisa mengaktifkannya tanpa memahami Rune, seperti formasi serangan gabungan dua orang. Yang paling penting adalah dunia rahasia ini, karena teknik melarikan diri ini tidak dapat digunakan di tempat lain di luar dunia rahasia ini. Setelah merenungkannya beberapa saat, Lin Long akan tahu cara menggunakannya. Segera, dia mengajari Hei Yu Dan langkah demi langkah. Karena sederhana, Hei Yu Dan mempelajarinya setelah mengajar beberapa saat. Saudara Mudalin, kamu terlalu luar biasa. Kamu benar-benar dapat memahami teknik melarikan diri ini dalam waktu sesingkat itu. Hei Yu Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat dia melihat teknik melarikan diri barusan, dia merasa bahwa dengan kemampuannya, dia tidak akan bisa mengetahuinya tanpa menghabiskan 10 hingga 15 hari. Sekarang dia melihat Lin Long benar-benar memahaminya dan bahkan bisa mengajarinya cara menggunakannya, dia tentu saja sangat terkejut. Lin Long tersenyum dan berkata, mari kita pelajari teknik melarikan diri ini. Efek samping dari seni pembantaian berdarah terlalu besar, dan menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga. Kita tidak akan mempelajarinya. Oke, Hei Yu Dan mengangguk sebagai jawaban. Dia percaya pada Lin Long, jadi dia tidak berpikir bahwa dia sengaja menyembunyikan apapun. Selanjutnya, Lin Long memeriksa cincin spasial Sang Chaoran. Sayangnya, tidak ada yang mewakili identitas Sang Chaoran, sehingga Lin Long tidak dapat menemukan petunjuk apapun dari cincin spasial. Setelah itu, mereka meninggalkan tanah peluang. Setelah pergi, Lin Long membawa Hei Yu Dan langsung ke target peta yang baru saja mereka susun. Itu berada di lapisan terakhir, dan agak jauh dari mereka. Setelah menghabiskan banyak waktu, mereka berdua akhirnya sampai di tempat ini. Setelah pencarian yang cermat, Lin Long akhirnya menemukan pintu masuk dan mengaktifkan bukaan di pintu masuk. Tempat ini tidak seperti lahan peluang yang bisa dirasakan. Jika bukan karena petanya, Lin Long tidak akan bisa menemukan tempat ini. Sepertinya tempat dengan dua token diok lainnya juga seperti ini, tidak mengungkapkan apapun. Lin Long berpikir. Saat dia hendak membawa Hei Yu Dan masuk, ekspresi Lin Long mau tidak mau berubah. Apa yang salah? Hei Yu Dan mau tidak mau bertanya. Seseorang telah masuk, Lin Long mengerutkan kening. Tampaknya hanya satu orang yang masuk, dan jejak yang tertinggal sangat halus. Lin Long hampir tidak menyadarinya. Apakah begitu? Hei Yu Dan tidak bisa tidak terkejut. Lin Long tidak berbicara lagi, tetapi menarik Hei Yu Dan masuk. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar pihak lain juga baru saja memasuki tanah peluang ini dan belum mendapatkan barang-barang di dalamnya. Kalau tidak, semua usahanya akan sia-sia. Saat ini, dia teringat saat dia menangkap Zhang Chaoran barusan, dia tidak menanyakan bagaimana bukaan di pintu masuk langsung menghilang setelah masuk. Setelah cahaya redup, Lin Long menemukan dirinya berada di aula besar. Aula ini tampak megah, dan ada empat pilar besar di tengah seluruh aula. Sekilas saja, pandangannya tertuju pada tengah aula, karena ada seseorang yang berdiri di sana dengan punggung menghadap ke arahnya. Dia sepertinya mengenakan seragam keluarga Yang, dan menilai dari auranya, dia jelas merupakan penjinak binatang tingkat 4. Namun, dari sosoknya, Lin Long dapat melihat bahwa dia bukanlah Yang atau sama sekali. Mungkinkah dia binatang kelas 4 dari keluarga Yang? Pemikiran seperti itu muncul di benak Lin Long. Jika ini masalahnya, hanya bisa dikatakan bahwa pihak lain telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Mungkin binatang kelas 4 lainnya tidak mengetahui keberadaannya. Orang di depannya pasti mendengar suara di belakangnya, jadi dia segera berbalik. Itu adalah seorang pria parubaya, dan dia terlihat sangat asing. Lin Long merasa dia seharusnya tidak melihatnya sebelumnya. 1835 Lin Long memandang Hei Yudan, yang berada di samping, dan menyadari bahwa dia juga bingung. Jelas, dia juga tidak tahu dari mana monster level 4 ini berasal. Lin Li melihat bahwa itu adalah Lin Long, pihak lain berseru kaget. Jelas, pihak lain tahu siapa dia. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Lin Long bertanya. Saya bukan siapa-siapa di keluarga Yang. Tentu saja, Anda tidak akan mengenali saya, kata pihak lain sambil tersenyum. Bukan siapa-siapa di keluarga Yang. Saya belum pernah melihat binatang level 4 disebut bukan siapa-siapa, kata Lin Long. Singkatnya, aku bukan siapa-siapa pembangkit tenaga listrik keluarga yang bahkan tidak tahu kalau aku ada, kata pihak lain sambil tersenyum. Atau mungkin, kamu menyelinap ke dalam keluarga Yang dengan suatu tujuan. Tujuanmu adalah memasuki alam mistik ini dan mendapatkan apa yang kamu inginkan, kata Lin Long. Karena kamu mengatakannya seperti itu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, kata pihak lain dengan acuh-ta'acuh. Karena kamu di sini, kamu seharusnya berada di sini untuk mendapatkan token Giyok, kan? Lin Long bertanya. Meskipun pihak lain bisa saja datang ke sini secara kebetulan, Lin Long merasa kemungkinan besar pihak lain menemukan tempat ini karena token Giyok. Jangan bertele-tele, saya memang di sini untuk mendapatkan token Giyok, kata pihak lain. Lin Long mengamati sekeliling dan bertanya, lalu, apakah kamu berhasil menemukan petunjuk? Dia tahu bahwa pihak lain baru saja masuk, jadi dia secara alami menghela nafas lega. Aku tidak tahu. Pihak lain menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata, namun, itu tidak penting untuk saat ini. Yang penting adalah menyingkirkanmu dulu. Oh, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menghadapi kami berdua? Lin Long sedikit terkejut. Aura yang dipancarkan pihak lain hanyalah aura monster level 4 tahap awal. Lin Long tidak tahu bagaimana pihak lain bisa begitu percaya diri. Lin Long melanjutkan, sejujurnya, Nona Hei di sampingku juga seorang beastmaster level 4. Kamu tidak punya peluang menang melawan dua beastmaster level 4. Itu belum pasti, kata pihak lain. Mungkinkah orang ini punya kartu as? Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Apapun bisa terjadi di dunia rahasia ini. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak berani gegabuh. Saat suaranya memudar, pihak lain dengan jelas mengaktifkan kekuatan di tubuhnya. Di saat yang sama, bayangan hitam muncul di belakangnya. Anehnya, itu adalah seekor anjing berkepala dua. Ini sebenarnya adalah anjing berkepala dua dengan bakat binatang buas tingkat menengah, kata Lin Long terkejut. Senang sekali kamu mengetahuinya, kata pihak lain. Dengan itu, dia tiba-tiba menembak ke arah Lin Long. Lin Long mengeluarkan pedang panjangnya dan mengaktifkan bakat asal kucing serigala surgawi ketika dia melihat momentum ancaman dari pihak lain. Alasan dia tidak mengeluarkan pedang garis darahnya adalah karena dia merasa pedang biasa sudah cukup untuk menghadapi orang ini. Segera, rentetan pedangki menebas ke arah pihak lain. Begitu pedangki muncul, pihak lain jelas terkejut. Namun momentumnya tidak berubah. Kedua garis pedangki dengan cepat bertabrakan. Bang! Setelah suara teredam, pihak lain dikirim terbang oleh Lin Long. Saat dia mendarat di tanah, dia terhuyung dan hampir jatuh. Kamu bahkan tidak bisa memblokir seranganku. Apa yang membuatmu percaya diri untuk mengucapkan kata-kata sebesar itu? Lin Long menggelengkan kepalanya. Ekspresi aneh muncul di wajah pihak lain. Kemudian, dia berkata, itu kamu tidak tahu. Dengan itu, pihak lain menyerang Lin Long dengan pedangnya lagi. Melihat orang yang menyerang, mata Lin Long menyipit dan ekspresinya sedikit berubah. Ini karena dia menyadari bahwa banyak rune muncul di kaki pihak lain. Apa yang sedang terjadi? Saat dia terkejut, Lin Long menebaskan pedangnya lagi. Namun, kali ini, sosok pihak lain berubah secara aneh. Lalu, dia menyerang Lin Long dari kanan. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba berubah dari depan ke kanan. Bahkan Lin Long, yang memiliki teknik gerakan luar biasa, tidak dapat melakukan perubahan seperti itu. Lin Long buru-buru menggunakan pedangnya untuk memblokir. Bang! Ketika pedangki menghantamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Bagaimana dia bisa mengaktifkan pedangki untuk menghadapi pihak lain dengan terburu-buru? Oleh karena itu, dia langsung dirugikan. Bagaimana seranganku? Melihat Lin Long dirugikan, pihak lain mau tidak mau merasa bangga. Sebelum dia selesai berbicara, pihak lain menyerang Lin Long lagi. Kali ini, Lin Long bisa dengan jelas melihat banyak rune berkedip di bawah kaki pihak lain. Mungkinkah ini alasan mengapa teknik gerakan pihak lain begitu aneh? Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Pada saat inilah pihak lain, yang awalnya menyerang dari depan, tiba-tiba melintas lagi dan mengayunkan pedangnya ke arah Lin Long dari kiri. Perubahan ini terjadi lagi dalam sekejap mata, jadi ini sangat aneh. Lin Long buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Namun, perubahan gerakan yang begitu tergesa-gesa membuatnya mustahil untuk memblokir serangan pihak lain. Setelah pedangki menghantamnya, dia terpaksa mundur lagi. Hahaha, bagaimana kabarnya? Melihat Lin Long berulang kali dipukuli, pihak lain tertawa lebih liar. Saudara Mudalin, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Hei Yu Dan, yang berada di belakang Lin Long, bertanya dengan tergesa-gesa. Tentu, Lin Long berkata tanpa ragu-ragu. Jadi bagaimana jika kita berdua? Terlebih lagi, Nona Hei jauh lebih lemah darimu. Dia sama sekali tidak bisa menangani teknik gerakan anehku. Pihak lain berkata dengan bangga. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedang panjang di tangannya lagi. Saat berikutnya, dia bergerak lagi dan menyerang Lin Long lagi. Lin Long menatap kaki pihak lain, tapi dia masih tidak bisa menebak arah serangan pihak lain. Setelah pedang ki menghantamnya, dia terpaksa mundur lagi. Kali ini, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Hei Yu Dan, yang berada di sampingnya, memanfaatkan kesempatan ini untuk mengayunkan pedangnya ke pinggang pihak lain. Pada saat ini, pihak lain jelas telah menggunakan seluruh kekuatannya. Jika itu adalah orang biasa, Lin Long merasa Hei Yu Dan akan memiliki peluang 90% untuk menyerang pihak lain. Namun, Lin Long tidak begitu percaya diri saat ini. Benar saja, saat pedang ki Hei Yu Dan hendak mengenai pihak lain, sosok pihak lain muncul lagi dengan aneh dan dia secara tak terduga menghindari serangan Hei Yu Dan. Sebagai pengamat, Lin Long bisa melihatnya dengan lebih jelas. Saat sosok pihak lain berubah, tanda di bawah kakinya jelas berkedip dengan liar. Melihat pihak lain menghindar begitu saja, Hei Yu Dan tertegun sejenak. Merasa kemenangan ada dalam genggamannya, pihak lain tidak lagi terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan berkata dengan sombong, kalian berdua juga bukan tandinganku. Lin Long berkata, teknik gerakanmu ini meminjam energi dari seluruh alam mistik, bukan? Dari pengamatannya sebelumnya, dia merasa teknik gerakan pihak lain mirip dengan seni pembantaian darah dan seni melarikan diri. Mereka semua meminjam energi alam mistik, itulah sebabnya energi itu sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Kamu benar-benar melihatnya, mendengar kata-kata Lin Long, pihak lain terkejut. Setelah terkejut, dia tersenyum dan berkata, Jadi bagaimana jika saya melihatnya? Tidak mungkin Anda bisa menangani teknik gerakan semacam ini. Adik Lin, apa yang harus kita lakukan? Hei Yu Dan juga sedikit cemas. Dia tentu saja khawatir bahwa mereka tidak berhasil melukai pihak lain dengan kesempatan yang bagus. Jangan khawatir, orang ini bukan tandingan kita, kata Lin Long dengan tenang. Tidak ada tandingannya bagimu. Cek-cek, kamu sombong sekali. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya. Pihak lain mencibir. Setelah mengatakan itu, dia membangkitkan kekuatan di tubuhnya lagi. Kali ini, dia tidak menyerang Lin Long, melainkan langsung menyerang Hei Yu Dan dengan pedangnya. Mundur, Lin Long buru-buru berteriak. Hei Yu Dan sedikit terkejut. Mendengar perkataan Lin Long, dia segera mundur. Pada saat yang sama, Lin Long bergegas mendekat dengan pedang di tangan. Namun, Hei Yu Dan masih terlalu lambat. Tentu saja, ini bukan karena Hei Yu Dan lambat, tapi karena pihak lain terlalu cepat. Saat Hei Yu Dan mundur, pihak lain telah tiba di depan Hei Yu Dan dan menikamkan pedangnya ke dada Hei Yu Dan. Hei Yu Dan buru-buru memblokirnya dengan pedangnya, tapi dia tidak menyangka pihak lain tiba-tiba melesat ke kiri. Pedang yang awalnya diarahkan ke dadanya berubah menjadi sapuan di pinggangnya. Saat ini, Lin Long tiba. Alih-alih menyerang pedang pihak lain, pedang di tangannya langsung menebas punggung pihak lain. Dia menyerang pihak yang terkepung untuk menyelamatkan pihak yang terkepung. Namun, jika pihak lain tidak peduli, Hei Yu Dan pasti akan terluka. Terlebih lagi, pedangnya tidak akan menimbulkan banyak kerusakan pada pihak lain. Untungnya, pihak lain jelas tidak ingin terluka. Oleh karena itu, di momen kritis ini, sosoknya kembali melintas dan langsung melintas ke kiri depan mereka berdua. Kilatan ini secara alami memungkinkan Hei Yu Dan lolos dari bahaya. Nak, ini karena aku tidak ingin terluka. Kalau tidak, kamu pasti sudah tergeletak di tanah. Melihat Lin Long, pihak lain berkata dengan dingin. Lin Long mengabaikannya dan berkata kepada Hei Yu Dan, Nona Hei, formasi serangan gabungan. Oke, mendengar perkataan Lin Long, Hei Yu Dan langsung merespon. Segera, dia membentuk segel tangan yang aneh dengan tangannya. Sebelumnya Hei Yu Dan juga ingin menggunakan formasi serangan gabungan. Namun, karena dia merasa pihak lain mengandalkan teknik gerakan tubuh anehnya, tidak ada gunanya dia dan Lin Long menggunakan formasi serangan gabungan. Lebih baik mereka menyerang dari dua arah berbeda. Oleh karena itu, dia tidak menyarankan Lin Long untuk menggunakan formasi serangan gabungan. Sekarang Lin Long mengatakannya, meskipun dia merasa peluang untuk menang tidak tinggi, dia tetap mendengarkannya dan segera mengaktifkan formasi serangan gabungan. Dalam sekejap, banyak rune muncul di tubuh Hei Yu Dan dan kemudian melonjak ke tubuh Lin Long. Kemudian, banyak energi dari kehampaan di sekitarnya melonjak ke pedang Jin Wen yang dipegang Lin Long di tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Menata pedang Jin Wen di tangan Lin Long, pihak lain menjadi bingung. Jelas bahwa meskipun teknik gerakan tubuh pihak lain mirip dengan cara pedang Jin Wen mengumpulkan energi, pihak lain tidak melihat alasannya. Namun, meski pedang Jin Wen di tangan Lin Long itu aneh, dia tidak berpikir Lin Long bisa melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, teknik gerakan tubuhnya sangat aneh dan sulit bagi Lin Long untuk menentukan posisinya. Nak, apapun yang kamu lakukan, pada akhirnya kamu akan mati. Saat dia mengatakan ini, dia menyerang Lin Long lagi. Sama seperti sebelumnya, dia masih menyerang Lin Long dari depan. Ketika dia sampai di depan Lin Long, tubuhnya tiba-tiba melintas dan dia menyerang Lin Long dari kanan. Pada saat ini, Lin Long juga pindah. Pedang Jin Wen di tangannya langsung menghadapi serangan itu. Bang! Aura pedang menghantam dan keduanya mundur tujuh hingga delapan langkah. Kali ini, tampaknya keduanya berimbang. Pedang apa ini? Pedang ini sebenarnya bisa meminjam energi dari alam rahasia. Setelah mundur dan menstabilkan dirinya, pihak lain berseru. Jelas pihak lain melihat alasannya. Ini tentu saja karena energi yang dipinjam pedang Jin Wen sangat kuat. Meskipun Lin Long menyerang dengan tergesa-gesa, dia masih bisa dengan mudah bertarung imbang dengan pihak lain. Tentu saja, ini juga karena reaksi Lin Long lebih cepat dari orang biasa. Jika itu Hei Yudan, dia mungkin sudah disakiti oleh pihak lain bahkan sebelum dia bisa menyerang. Kamu harus tahu bahwa sebenarnya pedangku sama dengan teknik gerakan tubuhmu. Mereka berasal dari sumber yang sama. Lin Long tersenyum. Bisa dibilang begitu. Namun, kamu punya kelemahan. Jadi, kamu tetap bukan lawanku. Pihak lain berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak lagi. Kali ini targetnya adalah Hei Yudan. Jelas dia bisa melihat bahwa kelemahan pedang Jin Wen Lin Long adalah Hei Yudan. Selama dia bisa melukai Hei Yudan, Lin Long tidak akan lagi menjadi lawannya setelah formasi serangan gabungan dipatahkan. Dalam sekejap, sesosok tubuh berlari menuju Hei Yudan. Lin Long mengerutkan kening dan dengan cepat menggunakan teknik pedang angin yang mendalam. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, keduanya bertukar tiga gerakan. Setelah gerakan terakhir, pinggang Hei Yudan langsung ditebas oleh pihak lain. Untungnya lukanya tidak dalam. Namun, kerutan Lin Long semakin dalam. Jika ini terus berlanjut, Hei Yudan pasti akan terluka parah oleh pedang pihak lain. Ketika itu terjadi, apa yang bisa dia lakukan terhadap pihak lain ketika formasi serangan gabungan dipatahkan? Setelah serangannya berhasil, pihak lain mundur beberapa langkah dan berhenti. Melihat bagaimana dia terengah-engah, teknik gerakan tubuh semacam ini juga sangat membebani dirinya. Setelah menarik nafas beberapa kali, dia berkata dengan bangga, Lin Li, kamu akan kalah. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat pedang panjang di tangannya lagi. Saudara mudalin, jangan khawatirkan aku. Hei Yudan mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa teknik pedang Lin Long telah sangat dilemahkan untuk melindunginya. Cek-cek, kalian berdua cukup mesra. Namun, apapun yang terjadi, kalian akan mati di tanganku. Pihak lain mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak lagi. Kali ini, dia masih berlari menuju Hei Yudan. Dalam sekejap mata, dia berlari ke depan Hei Yudan lagi. Namun, yang tidak dia duga adalah Lin Long masih tidak bergerak. Apakah anak ini tidak peduli lagi dengan kehidupan wanita ini? Dia berpikir dalam hati. Meski terkejut, dia tetap berlari ke kanan Hei Yudan sesuai rencana awalnya. Kemudian, dia bersiap untuk menebas leher Hei Yudan dan memberikan pukulan fatal padanya. Siapa yang tahu saat dia bergerak, aura pedang Lin Long telah menebas ke arahnya seperti angsa yang anggun. Kali ini, Lin Long mampu mengaktifkan sepenuhnya kekuatan pedang Jin Wen. Oleh karena itu, sebelum aura pedang mencapai dia, pihak lain sudah basah kuyuk oleh keringat dingin. Untungnya teknik pergerakan tubuhnya memang aneh. Dia dengan paksa membubarkan diri pada saat kritis ini. Meski begitu, dia masih terlempar oleh sebagian aura pedang pedang Jin Wen. Setelah mendarat di tanah, dia mengeluarkan setegup darah. Jelas sekali dia mengalami cedera serius. Nak, kamu benar-benar beruntung. Dia berteriak dengan marah setelah mendapatkan kembali pijakannya. Dia tahu bahwa Lin Long hanya menebak di mana dia akan menyerang dan menyerang terlebih dahulu. Karena itulah dia mampu mengaktifkan energi pedang Jin Wen. Lin Long diam-diam menghela nafas lega. Meskipun sepertinya dia menyerang ketika tubuh pihak lain berubah, dia sebenarnya menyerang terlebih dahulu. Sebelum tubuh pihak lain berubah, dia sudah menyerang dengan pedangnya. Dengan kata lain, dia sudah menebak ke mana pihak lain akan menghindar dan menyerang terlebih dahulu. Hal ini sangat berbahaya karena jika arah serangannya bukan pada tubuh pihak lain, Hei Yu Dan akan terluka oleh pedang pihak lain dan bahkan mungkin mati. Namun, untungnya, tebakannya benar. Pihak lain juga terkena pedangnya. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening karena teknik gerakan tubuh pihak lain terlalu aneh. Dia bisa saja memberikan pukulan fatal pada pihak lain, tapi dia tidak berharap pihak lain masih menghindarinya. Terlebih lagi, pihak lain sepertinya tidak terluka parah. Masih ada ruang baginya untuk terus berjuang. 1836 Nak, aku tidak percaya kamu akan seberuntung itu nanti. Jika kamu tidak beruntung, Nona dia akan mati karena kamu. Kata pihak lain sambil meminum pil penyembuh. Saudara mudalin, jangan khawatir dan tangani dia. Saya akan baik-baik saja, kata Hei Yu Dan, takut Lin Long akan terpengaruh. Mendengar kata-kata Hei Yu Dan, pihak lain mau tidak mau berkata, Nak, Nona dia sangat baik padamu. Namun, terus kenapa? Kamu akan mati di sini. Lin Long mengabaikannya dan berkata kepada Hei Yu Dan, Nona Hei, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda. Tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Anda menerima begitu saja. Pihak lain mencibir lagi. Lin Long masih mengabaikannya dan menatap pedang Jin Wen di tangannya seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, pihak lain pindah lagi. Dia mengangkat pedang di tangannya dan menyerang Hei Yu Dan. Melihat lawan yang agresif, Hei Yu Dan sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Bagaimanapun, Lin Long menggunakan metode menebak untuk menghadapi pihak lain. Jika dia tidak menebak dengan benar, dia tidak hanya akan terluka, tetapi Lin Long juga akan mati di tangan pihak lain. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa berdoa agar Lin Long menebak dengan benar dan melukai pihak lain dengan parah. Orang yang menyerang dengan pedang secara alami sangat berhati-hati. Selain menikam Hei Yu Dan, dia juga menatap Lin Long, mencoba mencari tahu lintasan serangan Lin Long. Dengan begitu, dia bisa bereaksi tepat waktu. Saat dia menebak bahwa Lin Long akan mengayunkan pedangnya ke kanan, ekspresinya tiba-tiba berubah karena dia menyadari bahwa pedang di tangannya akan terbang. Apa yang sedang terjadi? Karena terkejut, dia buru-buru meraih pedang di tangannya. Dengan cara ini, dia tidak akan punya waktu untuk berurusan dengan Hei Yu Dan. Pada saat yang sama, Lin Long, yang sudah mulai menggerakkan pedangnya, tiba-tiba menendangnya. Perhatiannya terfokus pada pedang di tangannya dan pedang jinwen milik Lin Long. Dia tidak menyangka Lin Long tiba-tiba menendangnya. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan diusir oleh Lin Long. Dia memuntahkan seteguk darah di udara. Adapun Lin Long, dia mengejar pihak lain. Ketika dia mendekat, dia menebas dengan pedang di tangannya. Namun, Lin Long sudah bersiap. Dengan sekilas sosoknya, dia menghindari serangan Lin Long. Orang yang terluka tidak berpikir untuk menyerang Hei Yu Dan. Sebaliknya, dia mundur tujuh hingga delapan kaki jauhnya. Setelah dia berdiri diam, wajahnya pucat dan dia tampak terluka parah. Berat, teknik macam apa itu? Kenapa tiba-tiba aku kehilangan pegangan pada pedang di tanganku? Dia buru-buru bertanya setelah mendapatkan kembali pijakannya. Jika dia tidak mengerti, dia tidak akan berani mendekati Lin Long. Ini adalah keterampilan pedang keluarga yang tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Apa yang dia gunakan memang skill pedang surga yang berkobar. Sebelum lawannya melancarkan serangan itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat, mencapai ranah binatang lapisan kedua tingkat empat. Keterampilan keluarga yang yang keluarga yang yang keluarga yang lin yang keluarga yang yang tidak. Alasan mengapa Lin Long tiba-tiba menjadi lebih kuat bukan karena dia mendapat pencerahan, tetapi karena efek buah darah hitam kedua yang dia konsumsi. Setelah buah darah hitam pertama terserap seluruhnya, dia mengkonsumsi yang kedua. Hingga saat ini, yang kedua belum terserap seluruhnya. Itu juga karena kekuatannya bisa meningkat sekarang. Begitu kekuatannya meningkat, dia memikirkan keterampilan pedang surga berkobar. Benar saja, saat dia menggunakan skill pedang berkobar surga, lawannya langsung jatuh cinta padanya. Tentu saja, dia tidak mengaktifkan kemampuan Jin Swat sekarang. Sebaliknya, dia hanya mengaktifkan energi di tubuhnya. Alasan kenapa dia melakukan itu adalah karena jika dia mengaktifkan kemampuan Jin Swat, dia tidak akan bisa menggunakan skill Sky Braking Swat. Ini karena jika seseorang ingin menggunakan keterampilan pedang surga berkobar, ia harus menggunakan kekuatan ki mereka sendiri. Karena itu, Hei Yu Dan sedikit bingung saat itu. Dia bertanya-tanya mengapa Lin Long tidak menggunakan kemampuan Jin Wen Ken. Hanya ketika pihak lain hampir kehilangan cengkeraman pedangnya, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dia diam-diam terkesan dengan kecerdasan Lin Long. Kalau tidak, siapa yang tahu apa jadinya jika keadaan tetap sama seperti sebelumnya. Keterampilan pedang surga yang berkobar. Ekspresi pihak lain tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi jelek ketika dia mendengar Lin Long. Ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi sebelumnya, dia tahu bahwa Lin Long benar-benar menggunakan keterampilan pedang langit berkobar. Nah, kamu bukan dari keluarga yang bagaimana kamu tahu keterampilan pedang langit berkobar. Orang ini jelas tidak ada di lembah sekarang, jadi dia tidak tahu bahwa Lin Long mengetahui keterampilan pedang langit berkobar. Ceritanya panjang, menurutku kamu tidak mau mendengarnya, Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Juga, apakah tingkat kultifasimu lebih tinggi dariku? Pihak lain bingung. Sebelumnya, dia jelas merasa bahwa Lin Long setara dengannya. Dia tidak menyangka tingkat kultifasi Lin Long lebih tinggi darinya. Saya sudah berada di lapisan kedua dari alam binatang tingkat keempat. Bagaimana menurut Anda? Lin Long tersenyum. Nak, kamu masih sangat muda. Bagaimana kekuatanmu meningkat begitu cepat? Pihak lain mau tidak mau bertanya. Tidak heran dia terkejut. Ketika dia seumuran dengan Lin Long, dia hanyalah bisrilem tingkat ketiga tahap awal. Saya juga perlu waktu untuk menjawab pertanyaan itu, kata Lin Long. Haha, pihak lain tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian dia berkata, Nak, jangan berpuas diri. Meskipun kamu tahu keterampilan pedang langit berkobar, kamu tidak bisa menghentikan teknik gerakanku sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyerang Hei Yudan, dan sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Bagaimana Lin Long bisa membiarkannya sukses? Dia segera menuntut. Pihak lain jelas tidak secepat sebelumnya. Jadi, Lin Long sudah menyusulnya sebelum dia bisa mencapai Hei Yudan, dan dia mengaktifkan skill pedang langit berkobar di saat yang bersamaan. Astaga! Dengan suara keras, pedang di tangan pihak lain tersedot ke udara. Pihak lain telah disakiti oleh Lin Long berulang kali, jadi kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jadi, dia terpengaruh oleh skill pedang langit berkobar milik Lin Long. Begitu dia kehilangan pedangnya, pihak lain buru-buru mundur. Meski kecepatannya lebih lambat dari sebelumnya, Lin Long masih belum mampu mengejarnya. Namun, pada saat inilah pihak lain berteriak lagi. Pedang Hei Yudan telah menembus pinggangnya. Sebelumnya, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Lin Long, dan karena Hei Yudan tidak memiliki kekuatan untuk membalas, dia mengabaikan kekuatan Hei Yudan sebagai monster kelas 4. Karena itu, dia langsung terkena pedang Hei Yudan. Setelah terluka sekali lagi, dia buru-buru menghindar, dan Lin Long serta Hei Yudan secara alami mengejarnya. Pada awalnya, pihak lain masih bisa melarikan diri, tetapi seiring berjalannya waktu, kecepatannya menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, dia terkena pedang Lin Long lagi, dan dia jatuh ke tanah. Kali ini, dia tidak bisa menggunakan teknik gerakannya karena pedang Lin Long sudah mengarah ke tenggorokannya. Jika dia bergerak lagi, dia mungkin akan dibunuh oleh Lin Long, jadi dia tidak berani bergerak. Pada saat berikutnya, Lin Long bergegas maju dan memberi batasan pada tubuh pihak lain. Setelah pembatasan diaktifkan, pihak lain tidak dapat menggunakan teknik gerakan apapun. Ketika pihak lain tidak tahan lagi, Lin Long kemudian menghapus batasan tersebut. Setelah mengatur nafas, pihak lain mau tidak mau bertanya, siapa sebenarnya kamu, nak? Bagaimana kamu tahu segalanya? Lin Long tidak menjawabnya, malah bertanya, teknik gerakan macam apa itu? Apakah kamu punya panduan rahasia? Takut Lin Long akan mencoba menggunakan pembatasan itu lagi, pihak lain hanya bisa menjawab dengan jujur, seperti yang Anda duga. Teknik gerakan saya memang menggunakan energi dari dunia rahasia ini. Sedangkan untuk manual rahasianya, ada di cincin spasial saya. Oh, mendengar ini, Lin Long tentu saja sangat gembira. Jika dia bisa mempelajari teknik gerakan ini, bahkan tanpa menggunakan immortal quest sword, dia akan bisa bermain-main dengan Yang Or, yang memegang immortal quest sword. Dia segera berkata, keluarkan. Pihak lain segera mengeluarkan manual rahasia dari cincin spasialnya. Lin Long memusatkan perhatian padanya dan melihat kata-kata manual rahasia teknik pergerakan alam rahasia tertulis di atasnya. Dia segera mengambilnya dan membaliknya dengan serius. Semakin dia membalik, semakin dalam kerutannya. Berbeda dengan teknik melarikan diri, untuk mempelajari teknik gerakan ini, seseorang jelas perlu menguasai rune dunia ini. Namun, dia tidak memahami rune dunia ini, jadi bagaimana dia bisa menguasai rune dunia ini. Bahkan dia tidak bisa mempelajarinya, jadi Heiudan juga tidak bisa mempelajarinya. Oleh karena itu, Lin Long tidak menunjukkannya kepada Heiudan, tetapi menjelaskannya padanya. Teknik gerakan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh siapapun, kata pria parubaya itu dengan bangga ketika melihat ekspresi Lin Long yang kempes. Sepertinya kamu belum cukup mencicipinya sekarang, kata Lin Long acuh tak acuh. Aku sudah cukup mencicipinya, aku sudah cukup mencicipinya. Mendengar kata-kata Lin Long, keringat dingin langsung muncul di wajah pihak lain. Dari mana asalmu? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang token diok? Lin Long lalu bertanya. Saya bukan anggota keluarga Yang. Alasan mengapa saya datang ke keluarga Yang adalah karena saya mendengar dari ahli senior tentang token diok. Dia mengatakan bahwa ada tiga token diok, satu dengan naga, satu dengan burung finiks, dan yang terakhir dengan seekor harimau. Ketiga token diok ini mencatat teknik budidaya tertinggi. Selama seseorang memperoleh dan mengolahnya, ada kemungkinan besar seseorang akan menjadi binatang kelas sembilan. Setelah mendengar penjelasan ahli senior itu, secara alami aku tergoda. Lalu, aku memikirkan cara untuk masuk ke keluarga Yang. Akhirnya, setelah banyak usaha, akhirnya aku menemukan tempat ini. Pria parubaya di depannya mengatakan demikian. Apakah itu semuanya? Lin Long mengerutkan kening. Hanya itu yang saya dengar dari pakar senior saat itu. Pihak lain tersenyum pahit. Lalu, dari mana kamu mendapatkan panduan rahasia teknik gerakan itu? Lin Long bertanya. Saya mendapatkannya dari suatu kesempatan. Sejujurnya, saya tidak menyangka itu akan menjadi teknik gerakan yang begitu kuat, kata pihak lain. Dia benar-benar mendapatkannya dari suatu kesempatan. Wajah Lin Long berkedut. Dia benar-benar tidak menyangka hal itu. Siapa pakar senior yang Anda sebutkan? Lin Long bertanya lagi. Tanpa diduga, pihak lain menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu kalau dia jauh lebih kuat dariku. Saat itu, dia sedikit gila karena mabuk. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengetahui hal ini darinya. Jadi begitu, Lin Long mengangguk. Kemudian, dia bertanya lagi, selain tempat ini, apakah kamu menemukan tempat lain? Tidak. Fragmen peta yang saya temukan hanya dapat menyatukan peta. Ini satu-satunya tempat yang saya temukan, kata pihak lain. Kalau begitu, kamu benar-benar tidak menemukan apapun setelah masuk. Saya tidak lama masuk. Saya tidak memikirkan apapun sebelum Anda masuk, kata pihak lain. Setelah menanyakan hal ini, Lin Long langsung membunuh orang tersebut. Karena orang itu terluka, dia tidak akan banyak berguna bagi Lin Long bahkan jika dia membiarkannya tetap hidup. Kemudian, Lin Long mulai mempelajari Aula dengan serius. Sebelum mereka berdua menemukan apapun, tiba-tiba terdengar suara KKK di tengah Aula. Kemudian, tanah tiba-tiba terbuka, dan seorang manusia batu tiba-tiba muncul dari bawah. Mungkinkah token giok itu ada pada manusia batu ini? Melihat manusia batu itu, Lin Long berpikir dalam hati. Pada saat inilah keempat orang itu tiba-tiba bergegas menuju Heyyudan dan dia. Kecepatan mereka begitu cepat hingga keduanya tercengang. Karena saat ini, manusia batu itu sebenarnya terlihat seperti manusia biasa. Itu tidak terlihat kikuk seperti sebelumnya. Segera, ia bergegas ke depan Lin Long. Kemudian, tinju besarnya langsung menghantam Lin Long. Saat ia menghancurkan tinjunya, ekspresi Lin Long berubah. Ini karena manusia batu ini jelas memiliki kekuatan binatang kelas 4 tahap akhir. Merasa ada yang tidak beres, Lin Long buru-buru melompat mundur. Meski begitu, dia masih terlempar oleh tangan manusia batu itu. Setelah terkena tinju, darah di dada Lin Long bergejolak. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, manusia batu itu bergegas menuju Heyyudan lagi. Untungnya, setelah melihat dirinya dirugikan, Heyyudan tidak bertarung langsung dengan manusia batu itu. Sebaliknya, dia berlari ke arahnya. Nona Heyy, ayo gunakan pedang Jinwen untuk menghadapinya. Lin Long segera berteriak. Melihat manusia batu ini sulit untuk dihadapi, Lin Long berpikir untuk menggunakan pedang Jinwen untuk menghadapinya. Mendengar perkataan Lin Long, Heyyudan yang datang ke sisi Lin Long buru-buru membentuk segel tangan. Dengan sangat cepat, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Ini karena kali ini, mereka tidak bisa membiarkan pedang Jinwen menyerap energi di ruang kosong di sekitarnya. Menyapu pandangannya ke sekeliling, Lin Long tahu alasannya. Itu karena Rune yang tidak jelas muncul di kehampaan sekitarnya. Rune ini jelas memiliki efek pengekangan, menyebabkan energi di sekitar kehampaan tidak dapat mengalir ke pedang Jinwen. Jelas sekali bahwa ini adalah hasil dari susunan sihir rahasia Aola ini. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi manusia batu ini. Lin Long berpikir dalam hati. Segera, dia berkata kepada Heyyudan, Nona Hey, jangan bentrok langsung dengannya. Ayo gunakan teknik gerakan kita untuk menghabiskannya dan akhirnya menghancurkannya. Oke, Heyyudan, yang tahu bahwa dia tidak bisa mengaktifkan pedang Jinwen, buru-buru menyetujuinya. Pada saat ini, manusia batu juga mengejarnya. Tinju besarnya juga hancur. Keduanya buru-buru menghindar lalu mengepungnya. Jelas sekali bahwa lebih mudah bagi mereka untuk menghadapinya. Namun, saat mereka menghela nafas lega, suara retakan terdengar dari tengah Aola. Kemudian, manusia batu lainnya muncul. Apalagi dengan sangat cepat, manusia batu ini pun ikut bertempur. Dengan cara ini, Linlong dan Heyyudan segera menjadi pasif kembali. Jika bukan karena teknik gerakan mereka, mereka bahkan tidak akan bisa bertahan lama. Nona He, ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Kita akan memikirkan cara setelah kita keluar, pada akhirnya, Linlong hanya bisa mengatakan ini pada Heyyudan. Kemudian, keduanya bertarung sambil mundur. Ketika mereka sampai di pintu keluar, Linlong membiarkan Heyyudan keluar dulu. Kemudian, dia mengaktifkan Earth Spiral Shield untuk menahan serangan kedua manusia batu itu. Pada akhirnya, mereka kabur dari tempat ini. 1837. Adik Lin, apa yang harus kita lakukan? Heyyudan mau tidak mau bertanya. Kedua manusia batu ini terlalu kuat. Kita tidak bisa menghadapinya. Kita hanya bisa memikirkan cara lain, kata Linlong. Saat ini, dia memikirkan Yang Or, Feng Dong, dan yang lainnya. Dia pertama kali mengesampingkan Yang Or karena mereka menahan Gu Wen Jian. Tidak baik jika mereka ceroboh dan diserang oleh mereka. Oleh karena itu, dia pertama kali mempertimbangkan Feng Dong dan yang lainnya. Dia segera berkata kepada Heyyudan, Nona Hey, ayo kita cari Feng Dong, Li Qianjing, dan yang lainnya dan minta mereka menangani dua manusia batu ini. Meskipun kedua manusia batu itu kuat, jika keduanya bergabung dengan Feng Dong dan yang lainnya, mereka masih bisa menghadapinya. Itu ide yang bagus. Heyyudan mengangguk. Kemudian, dia berkata dengan cemas, namun, mereka tidak berada di pihak yang sama dengan kita. Tidak baik jika mereka mengambil barang-barang di dalamnya setelah kita mengalahkan kedua pria batu ini. Saya juga khawatir tentang itu. Namun, kami tidak punya cara lain saat ini, jadi kami hanya bisa melakukan ini, kata Lin Long. Setelah membuat keputusan ini, Lin Long melepaskan tikus bambu untuk merasakan aura Feng Dong dan yang lainnya. Dia diam-diam membuat tikus bambu itu mengingat aura mereka pada suatu saat. Pada saat ini, akhirnya bermanfaat. Namun, tikus bambu tidak bisa merasakan aura Feng Dong dan yang lainnya. Lin Long hanya bisa berjalan ke satu sisi dan membiarkan tikus bambu merasakan aura Feng Dong dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Ini karena tikus bambu telah merasakan aura Feng Dong dengan jelas. Letaknya tidak jauh ke kanan. Nona Hei, mereka tidak jauh ke kanan. Lin Long segera berkata pada Heyyudan. Lalu, keduanya menuju ke arah itu. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua bertemu dengan lebih dari sepuluh orang. Orang-orang ini berasal dari keluarga Yang, keluarga Feng, dan keluarga Li. Dari kelihatannya, mereka tidak bersama Feng Dong dan yang lainnya. Karena tidak ada binatang kelas empat di antara mereka, Lin Long tidak berencana untuk memperhatikan mereka dan terus berjalan ke depan. Saat ini, salah satu wanita dalam kelompok itu berseru, Yudan. Mendengar suara ini, Hei Yudan berhenti dan menatap orang yang berbicara. Ekspresi kegembiraan langsung muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, dia berkata, Lu Mei, kamu masih di sini. Saya pikir kamu sudah meninggalkan dunia rahasia. Untungnya, saya tidak menghadapi situasi berbahaya apapun saat bersama kakak-kakak senior saya. Itu sebabnya saya selalu berada di wilayah rahasia, kata Lu Mei. Lin Long berbalik dan melihat wanita itu seumuran dengan Hei Yudan. Dari kelihatannya, mereka memiliki hubungan yang baik dan berteman baik. Setelah jeda singkat, Lu Mei berkata, Yudan, kemarilah sebentar. Ada yang ingin kukatakan padamu. Hei Yudan berkata, Lu Mei, ada yang harus kulakukan. Sekarang. Aku akan berbicara denganmu setelah kita meninggalkan alam mistik. Lu Mei melanjutkan, ini tentang saudaramu. Selama jangka waktu ini, aku tiba-tiba teringat apa yang terjadi sebelumnya. Apakah ini tentang kakakku? Hei Yudan tidak bisa tidak terkejut. Dia kemudian melihat Lin Long di samping. Maksudnya jelas, dia ingin pergi ke sana dan melihatnya. Baiklah, silakan. Lin Long mengangguk. Tidak ada monster kelas 4 di antara mereka, jadi Lin Long tidak khawatir Hei Yudan akan menghadapi bahaya. N. Hei Yudan mengangguk dan segera berjalan ke arah Lu Mei. Dengan sangat cepat, dia berjalan ke depan Lu Mei dan bertanya, Lu Mei, ada apa? N. Aku menemukan sesuatu. Lu Mei berkata sambil mencari sesuatu di dadanya. Hei Yudan mengira dia benar-benar akan menemukan sesuatu dan segera menunggu di depannya. Saat ini, mata Lin Long tiba-tiba menyipit. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun Lu Mei sedang mencari sesuatu di dadanya, matanya jelas bergerak-gerak. Nona dia, hati-hati. Lin Long segera berteriak. Pada saat yang sama, Lu Mei telah mengeluarkan belati mengilap dan menusukkannya ke arah Hei Yudan. Tidak hanya itu, tiga orang lainnya di samping Lu Mei juga menghunus pedangnya dan menyerang Hei Yudan. Jelas sekali bahwa Lu Mei memanggil Hei Yudan adalah sebuah jebakan. Lin Long sedikit mengernyit. Namun, dia tidak mengkhawatirkan Hei Yudan. Lagi pula, dia sudah memperingatkan mereka. Selain kekuatan Hei Yudan sebagai monster kelas 4, mustahil bagi orang-orang ini untuk melakukan apapun padanya. Benar saja, Hei Yudan yang menerima peringatan Lin Long tidak ditusuk oleh Lu Mei. Ketika belati Lu Mei ditusuk, sosoknya bersinar dan dia menghindarinya. Pada saat yang sama, energi telapak tangan menyapu tiga orang lainnya. Ketika belati Lu Mei meleset, energi telapak tangannya juga memaksa tiga orang lainnya mundur. Lu Mei, apa yang kamu lakukan? Setelah mendapatkan kembali pijakannya, dia berkata dengan dingin. Lu Mei tidak berbicara dan terus menyerang dengan belati di tangannya. Tiga orang lainnya mengelilinginya sekali lagi. Pada saat inilah Lin Long menyadari sosok tiba-tiba muncul di sebelah kanannya. Ketika dia melihat dengan hati-hati, ekspresinya berubah menjadi jelek. Sosok yang tiba-tiba muncul tak lain adalah Yang Si. Luka Yang Si jelas belum sembuh, tetapi fakta bahwa dia memegangi Gu Wen Jian memberinya kepercayaan diri. Elder Hei, apakah Anda mengatur ini untuk memisahkan saya dari Hei Yudan sehingga kita tidak dapat mengaktifkan pedang Jin Wen? Lin Long segera bertanya setelah berpikir. Begitu dia melihat Yang Si dan berpikir tentang bagaimana Lumei dan yang lainnya tidak dapat melakukan apapun terhadap Hei Yudan, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Li, kamu benar-benar pintar. Benar? Ini adalah jebakan yang aku buat, kata Yang Si sambil mencibir. Kalau begitu kamu benar-benar berhasil, kata Lin Long. Dia tahu bahwa pihak lain memiliki semacam teknik penyembunyian aura, jadi dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jika tidak, pihak lain tidak akan bisa melakukan trik seperti itu. Hal ini juga terkait dengan fakta bahwa Lin Long tidak membiarkan tikus bambu itu mengingat auranya. Sebelumnya, Lin Long tidak mengingat dua orang. Selain Yang Or, ada juga Wan Bai. Dia tidak menyangka situasi ini akan terjadi karena dia tidak mengingat Yang Or. Jika tidak, tikus bambu akan mengetahui keberadaan Yang Si ketika dia datang. Nak, berikan aku hidupmu. Yang dia mendengus dingin dan menyerang. Dia secara alami tahu bahwa Lumei dan yang lainnya tidak dapat menjebak Hei Yudan. Jika Hei Yudan bergegas menemui Lin Long sebelum mengaktifkan Jin Wen Jian, rencananya akan gagal. Oleh karena itu, dia tidak akan membuang waktu lagi. Segera, tubuh Gu Wen Jian memancarkan cahaya menyilaukan sebelum dia menusukan pedangnya ke arah Lin Long. Mata Lin Long menyipit dan dia berteriak kepada Hei Yudan yang berada di sisi lain, Nona Hei, gunakan teknik melarikan dirimu. Kita akan bertemu di tempat itu sekarang. Di saat yang sama, tanda segera muncul di tubuhnya. Pada saat aura pedang Yang Si menebas, sosoknya telah menghilang di antara Rune yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Lin Long tiba-tiba menghilang, ekspresi Yang Si secara alami sangat jelek. Elder Si, mantra apa yang digunakan orang itu? Seseorang di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika mereka melihat situasinya. Ini bukan mantra, ini teknik melarikan diri Sang Chaoran. Yang dia berkata dengan dingin. Teknik melarikan diri Sang Chaoran. Bagaimana dia bisa mendengar perkataan Yang Si, orang itu langsung terpana. Dia bukan satu-satunya, orang lain di sekitarnya juga sama. Yang dia mengabaikannya dan langsung bergegas menuju Hei Yudan. Dia mengerti bahwa dia hanya bisa mengancam Linlong dengan menangkap Hei Yudan. Namun, karena Linlong tidak berhati-hati sekarang, dan dia merasa Hei Yudan juga harus mengetahui teknik melarikan diri, dia secara alami bergegas secepat yang dia bisa. Kekhawatirannya segera terkonfirmasi karena Rune juga muncul di tubuh Hei Yudan. Kemudian, dia juga menghilang ke udara. Melihat keduanya menghilang begitu saja, wajah Yang Si sudah sehitam tinta. Setelah beberapa napas, seseorang akhirnya berseru, kedua orang ini terlalu sulit dipercaya. Bagaimana mereka mempelajari teknik melarikan diri Sang Chaoran? Diam, Yang dia memarahi dengan marah. Orang itu buru-buru menutup mulutnya. Meski marah, Yang Hei juga terkejut karena Linlong dan Hei Yudan mengetahui teknik melarikan diri. Mungkinkah mereka bersekongkol dengan Sang Chaoran? Dia bahkan mempunyai pemikiran seperti itu di benaknya. Namun, setelah dipikir-pikir, dia merasa itu tidak benar. Jika Linlong dan Hei Yudan benar-benar bersekongkol dengan Sang Chaoran, mereka tidak akan berurusan dengan Sang Chaoran bersama mereka. Karena bukan itu masalahnya, apakah itu berarti mereka berdua baru saja menangkap Sang Chaoran dan mendapatkan teknik melarikan diri darinya. Selanjutnya, dia menebak lagi. Bagaimanapun, akan sulit baginya untuk menghadapi Linlong di masa depan kecuali dia menyerang tanpa Linlong sadari dan membunuhnya dengan satu serangan pedangnya sehingga Linlong tidak bisa menggunakan teknik melarikan diri sama sekali. Namun, dia merasa kemungkinan itu nol. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh sulit. Dia hanya bisa menghela nafas. Di sisi lain, Linlong menampakkan dirinya di samping pohon besar lalu melepaskan tikus bambu tersebut. Setelah merasakannya beberapa saat, tikus bambu itu tidak bisa merasakan aura Hei Yudan. Namun, Linlong tidak khawatir karena dengan kekuatan dan teknik melarikan diri Hei Yudan, yang Hei tidak mungkin melakukan apapun padanya. Aku sudah mengatakan hal itu pada Nona Hei, jadi dia seharusnya menungguku di tempat sebelumnya. Kalau begitu, aku akan mencari Feng Dong dan yang lainnya dulu. Dengan pemikiran itu, Linlong menuju ke kanan. Setelah berjalan beberapa saat, tikus bambu itu tiba-tiba menemukan aura Feng Dong dan yang lainnya. Melihat mereka tidak dekat dengannya, Linlong segera bergegas secepat yang dia bisa. Segera, dia melihat Feng Dong dan yang lainnya. Saat ini, mereka baru saja keluar dari peluang di depan mereka. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala dengan sedih. Jelas sekali, mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Linlong segera berjalan di depan mereka. Linli, melihat Linlong benar-benar berani tampil sendirian, beberapa dari mereka sedikit terkejut. Setelah pulih dari keterkejutannya, Feng Dong bertanya dengan suara yang dalam, apa yang ingin kamu lakukan? Linlong langsung ke pokok permasalahan. Saya menggunakan pecahan peta dengan gambar naga, harimau, dan burung phoenix untuk menyusun peta lengkap dan menemukan tempat itu. Namun, Hei Yudan dan saya tidak bisa menghadapi dua manusia batu yang tiba-tiba muncul di dalam, jadi saya ingin bertanya untuk bantuanmu. Kamu membuat peta lengkap, beberapa dari mereka bertanya dengan heran. Itu benar, Linlong mengangguk. Melihat Linlong sepertinya tidak berbohong, Feng Dong berkata, karena kalian berdua tidak bisa menghadapi dua tukang batu itu, bagaimana kita bisa menghadapinya? Setelah mendengar kata-kata Linlong, mereka tentu saja tertarik dengan tempat itu. Namun, karena Linlong dan Feng Dong tidak dapat menghadapi manusia batu yang dapat mengaktifkan pedang Jinwen, mereka secara alami merasa bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Kita tidak bisa mengaktifkan pedang Jinwen di tempat itu, dan kedua manusia batu itu memiliki kemampuan monster tingkat empat tingkat lanjut. Oleh karena itu, kita bukan tandingan mereka, jawab Linlong. Mengejutkan bahwa kita tidak bisa mengaktifkan pedang Jinwen, Wan Bai mau tidak mau berkata. Feng Dong berkata, kalau begitu, kita bisa pergi dan membantu. Kemudian, dia mengubah topik, namun, bagaimana dengan isi di dalamnya? Bagaimana kita akan membaginya? Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Linlong bertanya. Yah, aku hanya samar-samar mengetahui bahwa ada manual rahasia di dalamnya, tapi mungkin ada hal lain, kata Feng Dong. Pernyataan Feng Dong mirip dengan pernyataan orang sebelumnya, jadi Linlong hanya bisa mengangguk. Adapun Liki Anjing, Wan Bai, dan Feng Feng, ekspresi wajah mereka juga memberitahu Linlong bahwa mereka harus mengetahui hal yang sama seperti Feng Dong. Tidak peduli apa yang ada di dalamnya, kita akan mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk mendapatkannya. Bagaimana menurutmu? kata Linlong. Feng Dong dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk. Baiklah. Namun, saat mereka selesai berbicara, beberapa dari mereka tiba-tiba bergerak. Mereka jelas mengelilingi Linlong. Linlong sudah mengantisipasi bahwa mereka akan bereaksi seperti itu. Oleh karena itu, dia sudah melayang ke udara juga. Meskipun dia bisa menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri, dia tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa dia mengetahui teknik melarikan diri di depan orang-orang ini. Terlebih lagi, jika dia benar-benar menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri, dia pasti harus meluangkan waktu untuk mencari orang-orang ini. Oleh karena itu, keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengejar Linlong, Feng Dong dan yang lainnya segera berhenti ketika mereka melihat Linlong terbang menjauh. Teman-teman, saya dengan tulus di sini untuk bekerja sama dengan Anda. Jika Anda memiliki pemikiran lain, saya hanya bisa mencari penatua Huo, kata Linlong dingin. Takut Linlong benar-benar mencari Yang Huo, Feng Dong buru-buru berteriak, Saudara Lin, kita bisa bicara pelan-pelan. Alasan mengapa mereka ingin mengepung Linlong secara alami karena mereka ingin merebut kembali pedang Jin Kian darinya. Ketika saatnya tiba, mereka akan bisa berurusan dengan Yang Huo. Mereka tidak menyangka Linlong begitu waspada dan tidak memberi mereka Liki Anjing berkata, Saudara Lin, kami hanya mengujimu. Kami tidak punya pemikiran lain. Itu benar, Wan Bai juga mengangguk. Kalau begitu aku percaya kalian. Namun, jika kalian mempunyai pemikiran seperti itu lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan, kata Linlong dingin. Tentu saja, Feng Dong dan yang lainnya tertawa. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Saat dia berbicara, Linlong langsung berbalik. Namun, setelah mengambil dua langkah, dia berhenti lagi. Saudara Lin, ada apa? Feng Dong dan yang lainnya juga berhenti dan bertanya. Mereka tidak harus pergi. Linlong langsung menunjuk orang-orang di sekitarnya. Mengapa? Feng Dong bingung. Jika mereka pergi bersama-sama, target mereka akan terlalu besar. Tidak baik jika mereka memikat penatua Huo, kata Linlong. Mereka tidak tahu apakah tempat itu juga memiliki batasan terhadap Gu Wenjian. Jika Gu Wenjian tidak dibatasi, dan Yang Huo muncul, mereka tidak akan bisa menghadapi Yang Huo sama sekali. Oleh karena itu, Linlong langsung mengajukan syarat seperti itu. Mendengar perkataan Linlong, Feng Dong dan yang lainnya juga merasa itu berbahaya dan langsung setuju. Kemudian, mereka berempat mengikuti di belakang Linlong dan menuju ke tempat itu. Tentu saja, ada alasan lain mengapa Linlong melakukan ini. Dia ingin orang-orang ini tidak memiliki pembantu. Jika tidak, ketika saatnya tiba dan dia bertarung dengan orang-orang ini, kedua belah pihak akan terluka, dan kemudian para pembantu orang-orang ini akan memanfaatkannya. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tempat itu. 1838. Begitu mereka tiba, He Yu dan juga muncul. Linlong lega melihat He Yu dan baik-baik saja. Melihat He Yu dan muncul, Feng Dong dan yang lainnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mereka khawatir He Yu dan dan Linlong tiba-tiba mengaktifkan Jin Wen Jian. Jangan khawatir, saya bukan orang yang licik. Jika saya katakan ini adalah harta karun, maka itu adalah harta karun, kata Linlong. Itu bagus. Feng Dong dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas lega. Di mana sebenarnya tempat itu? Li Qian Jing bertanya. Tiga lainnya memandang Linlong juga. Mereka mengira bisa merasakan pintu masuk tempat itu. Mereka tidak menyangka tidak akan ada kelainan. Tempat ini berbeda dari tempat kesempatan lainnya, jadi bagaimana kalian bisa merasakan lokasi pintu masuknya? Linlong tahu apa yang dipikirkan beberapa dari mereka, jadi dia segera tersenyum dan berkata. Jadi begitu, Feng Dong dan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Ikuti aku dan Nona He. Linlong dan He Yu dan berjalan di depan. Segera, mereka tiba di pintu masuk dan mengaktifkan lingkaran cahaya. Begitu lingkaran cahaya muncul, mereka berdua masuk. Feng Dong dan yang lainnya buru-buru mengikuti di belakang mereka. Ketika mereka masuk, siluet Yang He muncul di sekitar orang-orang yang mengikuti Feng Dong dan yang lainnya. Orang-orang ini bukan lagi dari keluarga Yang. Bagaimanapun, orang-orang dari keluarga Yang pasti akan mendengarkan Yang He. Oleh karena itu, setelah Yang He mendapatkan Gu Wenjian, Feng Dong dan yang lainnya mengusir orang-orang dari keluarga Yang. Yang dia tidak sengaja mencari Feng Dong dan yang lainnya. Dia kebetulan bertemu mereka. Setelah mengalihkan pandangannya ke orang-orang ini, Yang He mengungkapkan ekspresi bingung. Ini karena dia tidak melihat Feng Dong dan yang lainnya. Dia berpikir ada tempat-tempat peluang di sekitarnya. Siapa yang tahu setelah merasakannya beberapa saat, dia tidak dapat menemukannya. Itu aneh. Kemana perginya Feng Dong dan yang lainnya. Mereka tidak punya alasan untuk meninggalkan orang-orang ini. Yang dia sangat bingung. Dia awalnya ingin pergi, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengklarifikasi berbagai hal. Tentu saja, dia tidak akan terburu-buru keluar begitu saja. Dia memilih cara lain, yaitu menangkap dua orang di belakang mereka. Kedua orang ini hanya berada di tahap tengah level dua, jadi mereka dengan mudah ditangkap olehnya tanpa memberitahu yang lain. Tetua Huo, kamu, ada apa? Melihat bahwa itu adalah Yang Huo, keduanya langsung menjadi sangat ketakutan. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir, kata Yang Or dengan ekspresi lembut. Mendengar ini, keduanya menghela nafas lega. Yang Or melanjutkan, yang ingin saya ketahui sangat sederhana. Kemana perginya Feng Dong dan tiga orang lainnya? Mengapa mereka meninggalkan Anda? Ini, mendengar kata-kata Yang Or, mereka berdua saling memandang. Bagaimanapun, Feng Dong dan yang lainnya telah memperingatkan mereka untuk tidak membocorkan keberadaan mereka sebelum pergi. Melihat mereka berdua jelas tahu kemana Feng Dong dan yang lainnya pergi, Yang He secara alami mengungkapkan senyuman gembira. Kemudian, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, katakan padaku sekarang. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan niat membunuhnya. Merasakan aura pembunuh Yang Or, keduanya langsung gemetar ketakutan. Bagaimana mungkin mereka masih berani menyembunyikan sesuatu? Segera, mereka berkata dengan jujur, sebelumnya, Lin Li datang untuk mencari Penatua Feng Dong dan yang lainnya. Dia mengatakan bahwa dia menemukan tempat, tetapi dia tidak dapat menanganinya sendiri. Jadi, dia bertanya kepada Penatua Feng Dong dan yang lainnya untuk pergi membantu. Informasi tersebut langsung membuat mata Yang Or berbinar. Ini karena tempat seperti itu kemungkinan besar terkait dengan token Giyok tersebut. Apakah mereka mengatakan kemana mereka akan pergi? Yang atau buru-buru bertanya. Mereka berbicara dengan sangat pelan, jadi kami tidak mengetahuinya. Keduanya langsung menggelengkan kepala. Sambil mengerutkan kening, Yang Or bertanya lagi, lalu, ke arah mana mereka pergi? Mereka pergi ke kiri, salah satu dari mereka langsung menunjuk ke kiri. Bagus sekali, kamu melakukannya dengan baik, Yang atau mengangguk. Dia tahu bahwa mereka berdua tidak berbohong. Melihat Yang Or memuji mereka, mereka berdua langsung berkata dengan gembira, kalau begitu, Benatua Or, bisakah Anda melepaskan kami? Tanpa diduga, Yang Or berkata, itu tidak mungkin. Begitu dia mengatakan itu, pedang panjang di tangannya menebas seberkas cahaya. Keduanya sangat mati. Selanjutnya, Yang Or mengejar ke arah Linlong dan yang lainnya pergi. Linlong dan yang lainnya tidak menyangka Yang Or akan bertemu orang-orang ini secara kebetulan. Pada saat itu, mereka sudah memasuki Aula dan berkeliaran di sekitar dua manusia batu. Kedua manusia batu itu jelas tidak kembali ke tempat asalnya. Oleh karena itu, mereka bergegas menuju mereka saat mereka masuk. Saudara Lin, kalian coba Jinwen Jian dulu. Feng Dong berkata sambil menghindari serangan kedua pria batu itu. Pada saat itu, mereka juga bisa melihat kekuatan kedua manusia batu itu. Manusia batu yang mereka temui sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Adapun membiarkan Linlong dan Hei Yu dan menguji Jinwen Jian, itu wajar karena mereka takut Linlong akan berbohong kepada mereka. Jika Linlong menggunakan Jinwen Jian untuk menghadapi mereka pada saat genting, mereka akan dirugikan. Tidak apa-apa, Linlong mengangguk. Dia tahu bahwa jika dia ingin mereka berempat bekerja sama dengannya, dia harus membuat mereka merasa nyaman. Segera, dia mundur ke samping bersama Hei Yu dan. Kemudian, dia mengeluarkan Jinwen Jian dan mengaktifkannya sesuai dengan metode sebelumnya. Namun, tidak peduli bagaimana Hei Yu dan membentuk segel tangan, Jinwen Jian di tangan Linlong tidak bereaksi apapun. Melihat situasi ini, Feng Dong dan yang lainnya merasa lega. Sepertinya tidak ada cara untuk mengaktifkan Jinwen Jian, beberapa dari mereka mengangguk dan berkata. Itulah sebabnya aku meminta beberapa dari kalian untuk membantuku, kata Linlong sambil tersenyum. Kekuatan kedua manusia batu ini berada pada tahap lanjutan tingkat keempat. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Namun, meskipun mereka memiliki api spiritual, mereka masih dirugikan dibandingkan dengan kita. Oleh karena itu, kita harus mencoba kekuatan kita. Yang terbaik adalah menyerang punggung mereka dengan keterampilan gerakan dan jumlah kita. Selama kita meluangkan waktu, kita pasti bisa mengalahkan mereka, kata Feng Dong. Saat ini, ini adalah satu-satunya cara. Li Qianjing mengangguk dan berkata. Saya juga setuju, kata Wan Bai dan Feng Feng. Kalau begitu, ayo kita lakukan itu, kata Linlong. Segera, beberapa dari mereka menggunakan teknik gerakan mereka untuk bergerak di sekitar dua golem batu tersebut. Karena teknik pergerakan mereka memang lebih kuat dari dua golem batu, dan kedua golem batu tersebut sering kehilangan pandangan satu sama lain, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada mereka. Seiring berjalannya waktu, retakan mulai muncul di tubuh kedua pria batu tersebut. Pada saat ini, beberapa dari mereka secara alami menjadi sangat berhati-hati karena kemungkinan besar benda itu ada pada dua manusia batu tersebut. Setelah beberapa saat, saat Wan Bai menyerang dengan telapak tangannya, salah satu manusia batu itu meledak di tempat. Ketika manusia batu itu meledak, Feng Dong, Feng Feng, dan Wan Bai, yang semula berhadapan dengan manusia batu lainnya, segera bergegas mendekat. Adapun Linlong, Li Qianjing, dan Hei Yu Dan yang semula berhadapan dengan manusia batu ini, mereka bersiap mengulurkan tangan untuk mengambil benda yang mungkin terbang keluar dari tubuh manusia batu itu. Namun, yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah manusia batu itu hanya hancur dan tidak ada apa-apa di atasnya. Mereka tidak mau menyerah dan terus menatap sisa-sisa manusia batu itu dengan mata terbuka lebar. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang berguna di dalamnya. Tak berdaya, mereka hanya bisa terus berurusan dengan manusia batu lainnya. Kali ini, ada enam orang yang bekerja bersama. Golem itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak lama kemudian, meledak. Beberapa dari mereka kembali kecewa karena tidak ada apapun yang terbang keluar dari tubuh manusia batu itu. Mereka masih enggan menyerah dan berjongkok untuk memeriksa sisa-sisa manusia batu itu. Namun, mereka tetap tidak menemukan sesuatu yang berguna. Sepertinya benda itu tidak ada pada mereka, melainkan di tempat lain di aula ini, kata Feng Dong sambil mengerutkan kening. Seharusnya begitu. Yang lain mengangguk setuju. Retak-retak-retak. Pada saat itulah suara seperti itu terdengar di aula. Dinding batu di depan mereka justru bergeser ke kedua sisi. Semua orang dengan cepat menoleh untuk melihat dan setelah melihat ke atas, mereka menemukan bahwa sudah ada lorong di balik dinding batu. Lorongnya tidak kecil dan bisa menampung empat hingga lima orang sekaligus. Mengetahui bahwa barang itu pasti ada di dalam, Feng Dong dan yang lainnya tidak terlalu peduli dan langsung bergegas menuju lorong. Lin Long dan Hei Yu dan juga mengikuti di belakang mereka. Jalurnya tidak panjang dan panjangnya hanya sekitar dua puluh sang. Ketika mereka berjalan ke ujung lorong, sebuah gua batu yang sepuluh kali lebih besar dari aula muncul di depan mereka. Ada banyak kabut di dalam gua batu, namun setelah melihat lebih dekat beberapa saat, semua orang masih bisa melihat bahwa ada jurang tak berdasar di tengah gua batu. Di atas jurang ada tujuh atau delapan jembatan rantai besi, dan di setiap jembatan rantai besi terdapat sosok-sosok yang bergoyang. Setelah melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa sosok-sosok ini jelas-jelas adalah manusia batu. Sisi mereka kosong. Jelas sekali bahwa meskipun ada harta karun, mereka akan berada di sisi lain. Sepertinya kita harus melewati jembatan rantai besi ini untuk mencapai seberang. Wan Bai berkata sambil mengerutkan kening. Jurang ini dianggap tidak lebar. Kita mungkin bisa langsung menyerbu dengan kemampuan gerak kita, kata Li Qianjing. Menurutku, ini agak sulit, kata Feng Dong. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya, kata Li Qianjing. Baiklah, mari kita mencobanya, kata Feng Feng. Kalau begitu ayo kita mencobanya, Feng Dong dan Wan Bai juga setuju. Manusia batu di jembatan rantai besi jelas sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, akan lebih baik jika mereka bisa menyeberang tanpa melewati jembatan rantai besi. Kalau begitu pilih salah satu dari kita berenam untuk mencobanya, Li Qianjing melirik yang lain dan berkata, Dia tidak bisa membiarkan dia mencoba hanya karena dia menyarankannya. Jika ada masalah, tentu saja dia akan dirugikan. Dia tidak bodoh. Tidak ada yang mau memilih secara acak, jadi kita akan menggunakan metode menggambar batu. Saat dia berbicara, Feng Dong mengeluarkan batunya. Tidak ada yang keberatan, termasuk Linlong, karena dia sendiri tidak berani mencobanya. Kali ini, Feng Dong mengeluarkan enam batu, dan hanya satu yang memiliki warna berbeda. Siapapun yang menggambar batu dengan warna berbeda harus mencobanya, kata Feng Dong. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah kotak hitam dan memasukkan semua batu ke dalamnya. Setelah meletakkannya di tempatnya, dia berkata, siapa yang akan duluan? Aku, Wan Bai adalah orang pertama yang mengatakannya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke kotak hitam dan meraihnya. Setelah mengaduk dengan tangan kanannya sejenak, dia mengeluarkan sebuah batu. Melihat batu itu, dia hanya bisa menghela nafas lega karena itu bukanlah batu dengan warna berbeda. Oke, selanjutnya, lanjut Feng Dong. Biarkan aku yang melakukannya, kata Liki Anjing. Saat dia berbicara, dia berjalan ke kotak hitam dan meraih ke dalamnya untuk mengambil sebuah batu. Batu ini memiliki warna yang sama dengan milik Wan Bai. Aku yang berikutnya, kata Feng Feng. Ketika dia sampai di kotak hitam, dia juga merogohnya dan mengaduknya. Lalu, dia mengeluarkan sebuah batu. Batu ini juga memiliki warna yang sama dengan Wan Bai. Hanya tersisa tiga, siapa yang duluan? Saat dia berbicara, Feng Dong memandang Lin Long dan Hei Yu Dan. Nona Hei, biarkan aku yang melakukannya, Hei Yu Dan hendak mengatakan sesuatu ketika Lin Long berkata. Saat dia berbicara, dia juga berjalan ke kotak hitam dan meraihnya. Dia tidak mengaduknya, tapi langsung mengeluarkan sebuah batu. Ketika dia menariknya keluar, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ini karena batu ini memiliki warna yang berbeda. Saudara Lin, kamu benar-benar tidak beruntung, Feng Dong dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Meski mereka menghela nafas, wajah mereka jelas dipenuhi kegembiraan. Mereka ingin melihat Lin Long atau Hei Yu Dan mencobanya, jadi tentu saja mereka senang karena Lin Long lah yang akan pergi. Saudara Lin, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kata Feng Dong. Jangan khawatir, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Mengapa aku harus menarik kembali kata-kataku? Kata Lin Long. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke depan. Saat dia mengambil langkah, Hei Yu Dan sudah menyusul dari belakang. Dia menarik lengan bajunya dan berkata, Saudara muda Lin, biarkan aku yang melakukannya. Kamu lebih kuat dariku. Jika terjadi sesuatu, akan sulit bagi kita untuk memasukkan barang-barang itu ke dalam. Lin Long menggelengkan kepalanya. Nona Hei, jangan khawatir. Sebaiknya aku pergi karena teknik gerakanku lebih baik daripada milikmu. Jika terjadi sesuatu, akan lebih mudah bagiku untuk melarikan diri. Dengan cara ini, kita akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Hei Yu Dan masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Lin Long berkata dengan tegas, Nona Hei, Dengarkan aku. Melihat Lin Long seperti ini, Hei Yu Dan hanya bisa menyerah. Junior Marsial Brother Lin, kamu harus berhati-hati. Dia memperingatkan. Cepatlah, jangan terlalu pelin-pelan. Wan Bai mau tidak mau mendesak mereka. Mengapa? Penatua Wan Bai, Anda ingin mencobanya? Lin Long segera menoleh untuk melihat Wan Bai. Tidak, tidak, tidak. Wan Bai buru-buru melambaikan tangannya. Dia merasa akan ada bahaya di depan. Mengapa dia ingin mengujinya? Lin Long mengabaikannya dan mengambil beberapa langkah ke depan. Setelah mengamati area di depan dengan cermat selama beberapa saat, dia tiba-tiba berlari menuju kehampaan di depan. Meski jurangnya tidak terlalu lebar, mustahil baginya untuk melintasinya dengan kekuatannya. Oleh karena itu, dia harus meminjam kekuatan dari setidaknya salah satu jembatan rantai besi. Oleh karena itu, ketika ia sudah setengah jalan melintasi jembatan, tiba-tiba ia terjatuh dan mendarat di jembatan rantai besi yang paling dekat dengannya. Dengan kata lain, tidak akan ada kecelakaan di masa depan. 1839 Namun, saat Lin Long jatuh, dia tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang kuat bekerja pada tubuhnya. Kekuatannya begitu kuat sehingga meskipun dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri, dia tidak akan bisa menghilangkannya. Segera, dia mulai turun dengan cepat. Hati-hati, Hei Yu Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak melihat ini. Lin Long tidak panik saat menghadapi bahaya, dan menggunakan teknik gerakannya secara ekstrim. Karena hal inilah dia menginjak salah satu rantai logam jembatan selebar rambut. Lin Li ini sangat kuat. Jika kita berada di posisinya, kita tidak akan bisa menginjak rantai logam itu sama sekali. Jika itu terjadi, kita akan jatuh ke dalam jurang di bawah. Feng Dong dan yang lainnya berpikir seperti ini di dalam hati mereka. Mereka tidak menyanjung Lin Long, tapi mereka benar-benar merasa jika mereka berada di posisinya, mereka tidak akan bisa menginjak rantai logam sama sekali. Namun, saat mereka mengira Lin Long telah keluar dari bahaya, dua sosok hitam tiba-tiba muncul di jembatan rantai logam di samping Lin Long. Mereka adalah dua tukang batu yang bergegas setelah melihat Lin Long dan mengayunkan tinju ke arahnya. Dalam sekejap, dua kekuatan tinju yang kuat menyapu Lin Long. Kedua manusia batu ini jelas memiliki kekuatan monster level 4, jadi kedua kekuatan tinju itu tentu saja tidak boleh diremehkan. Tidak apa-apa jika Lin Long berada di jembatan rantai logam, tapi dia sekarang menginjak salah satu rantai logam di jembatan itu. Dia bahkan belum menstabilkan tubuhnya, jadi tidak mungkin dia bisa mengaktifkan kekuatannya untuk menghadapi kedua manusia batu itu. Jika dia terkena dua tukang batu itu, Lin Long hanya akan ditembak jatuh ke jurang di bawah. Pada saat ini, hati Hei Yu dan secara alami ada di tenggorokannya. Adapun Feng Dong dan yang lainnya, mau tidak mau mereka mengeluarkan keringat dingin untuk Lin Long. Pada saat kritis ini, Lin Long tiba-tiba menyerang dengan tangan kanannya dan menamparkan rantai logam itu. Dengan serangan telapak tangan ini, dia, yang belum menstabilkan pijakannya, terbang mundur lagi. Di saat yang sama, kekuatan tinju kedua manusia batu itu juga menyerangnya. Namun, karena dia terbang mundur ke masa lalu, hanya sebagian kecil dari kekuatan tinju yang mendarat di tubuhnya. Menggunakan dua kekuatan tinju, Lin Long terus terbang mundur. Setelah beberapa nafas, dia mendarat di tepi tebing. Saat ini, Hei Yu dan juga bergegas ke sisinya dan mendukungnya. Melihat Lin Long tidak jatuh ke dasar, Hei Yu dan hanya bisa menghela nafas lega. Meski begitu, jantungnya berdebar kencang karena tadi terlalu berbahaya. Jika bukan karena refleks Lin Long yang cepat dan secara kebetulan menggunakan kekuatan tinju para manusia batu untuk terbang mundur, dia pasti sudah terjatuh ke dalam jurang di bawah. Pada saat ini, Feng Dong tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Saudara Lin, refleks dan keterampilan gerakanmu terlalu luar biasa. Dia tahu bahwa jika dia berada di posisi Lin Long, dia tidak akan bisa menghindari serangan kedua tukang batu itu bahkan jika dia mendarat di rantai logam. Itu sungguh menakjubkan. Liki Anjing dan Wan Bai serta yang lainnya juga berseru. Kamu merayuku, Lin Long menoleh dan tersenyum. Adik Lin, kamu baik-baik saja. Hei Yu dan bertanya dengan prihatin. Aku, katanya, Lin Long, kata Lin. Aku, dan dan, 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 itu, itu, dia memiliki itu, dan memiliki, itu, tubuh. Namun, dia segera menelan pil penyembuhan kelas atas. Saudara Lin, apa yang membuatmu terjatuh begitu cepat tadi? Liki Anjing tiba-tiba bertanya. Saya tidak tahu. Saya hanya merasakan suatu kekuatan tiba-tiba bekerja pada tubuh saya, dan saya tidak dapat mengendalikan tubuh saya saat itu, jawab Lin Long. Ini akan sulit. Feng Dong dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kalau begitu, kita tidak bisa melewati kehampaan sama sekali. Kita hanya bisa menyeberangi jembatan rantai logam, kata Wan Bai. Itulah satu-satunya cara. Feng Dong mengangguk. Saudara Lin, seberapa kuat kedua manusia batu itu? Feng Feng bertanya. Meskipun mereka tahu bahwa kedua manusia batu itu setidaknya adalah Bismaster kelas 4 tahap awal, mereka masih harus bertanya. Mereka setidaknya adalah Bismaster kelas 4 kelas 2. Lin Long tidak bermaksud menyembunyikannya, jadi dia berkata begitu. Bismaster kelas 2 kelas 4. Itu tidak akan mudah. Feng Dong dan yang lainnya mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Lin Long. Setidaknya ada 4 tukang batu di setiap jembatan rantai logam, dan mereka sangat dekat satu sama lain. Dengan kata lain, jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan diserang oleh setidaknya 2 tukang batu. Yang terpenting, jembatan rantai logam itu tidak lebar, dan hanya 2 orang yang bisa menyeberang pada saat bersamaan. Hal ini tentu saja membuat mereka khawatir. Apapun yang terjadi, itu lebih baik daripada melewati kehampaan, kata Li Qianjing. Tentu saja, yang lain mengangguk setuju. Biarkan aku mencobanya, kata Feng Feng. Tidak peduli apa, mereka hanya bisa menyeberangi jembatan rantai logam, jadi dia tidak peduli siapa yang pergi duluan. Aku akan membantumu, kata Feng Dong. Cedera Feng Dong pada dasarnya sudah pulih. Segera, mereka berdua berjalan menuju jembatan rantai logam di depan mereka. Li Qianjing dan Wan Bai menatap mereka berdua, dan mereka sudah berencana untuk mengikuti di belakang mereka setelah mereka menyeberangi jembatan. Feng Feng adalah orang pertama yang berjalan di jembatan rantai logam, tetapi saat Feng Dong hendak berjalan di atasnya, dia tiba-tiba mundur. Jelas sekali ada energi yang bekerja padanya. Apa yang sedang terjadi, Feng Dong tidak bisa tidak terkejut. Tidak mau menyerah, dia berdiri diam dan terus berjalan ke depan. Saat dia berdiri di jembatan rantai logam, dia dipengaruhi oleh energi tak terlihat, dan dia mundur lagi. Sepertinya hanya satu orang yang bisa melewati setiap jembatan rantai logam. Wan Bai mau tidak mau berkomentar ketika melihat situasi ini. Li Qianjing, yang berada di sampingnya, juga mengangguk. Pada saat itu, mereka berdua tidak lagi peduli pada Feng Dong dan Feng Feng, dan mereka berjalan menuju jembatan rantai logam lainnya. Wan Bai memimpin dengan berjalan di jembatan rantai logam, dan Li Qianjing mengikuti di belakangnya. Jelas sekali, meskipun dia merasa bahwa setiap jembatan rantai logam hanya dapat dilewati satu orang, Li Qianjing tetap ingin mencobanya. Hasilnya sama dengan Feng Dong. Begitu dia berjalan di jembatan rantai logam, dia didorong keluar oleh energi tak terlihat. Hasil ini semakin membuktikan bahwa setiap jembatan rantai logam hanya dapat dilalui oleh satu orang. Pada saat itu, Feng Dong dan Li Qianjing tidak melanjutkan eksperimennya, dan mereka berjalan menuju dua jembatan rantai logam lainnya. Nona Hei, ayo kita pilih masing-masing satu jembatan rantai logam, tapi kamu harus hati-hati. Jika kamu bukan tandingan para tukang batu itu, jangan memaksakan diri, kata Li Qianlong. Yah, aku tahu, Hei Yu dan mengangguk. Keduanya segera berjalan menuju salah satu jembatan rantai logam. Saat mereka berdua berjalan mendekat, Feng Feng sudah bertarung dengan tukang batu. Pada saat ini, dia dapat melihat bahwa manusia batu ini memang sekuat manusia binatang buas kelas empat lapis kedua, seperti yang dikatakan Li Qianjing. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah meskipun tukang batu di belakang tukang batu ini lebih dekat, ia tidak datang untuk membantu. Dengan cara ini, dia masih bisa menghadapi tukang batu ini. Jika mereka semua tidak datang untuk membantu, dia masih bisa menghancurkan manusia batu ini satu per satu, dan akhirnya mencapai sisi lain. Feng Feng berpikir dalam hati. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat, aku atau yang lain, pikirnya lagi. Di sisi lain, Li Qianjing tidak sejujur Feng Feng. Setelah mengetahui bahwa tukang batu lainnya tidak datang untuk membantu, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan teknik gerakannya untuk melewati tukang batu ini dan mencapai tukang batu kedua. Jika tukang batu pertama tidak membantu, dia jelas akan lebih cepat dari yang lain. Pada saat itu, dia bahkan bisa melewati tukang batu kedua. Jika tukang batu di belakang tidak membantu, bukankah dia bisa mengulangi trik yang sama dan mencapai sisi lain secepat mungkin? Dengan pemikiran ini, hati Li Qianjing langsung membara karena gairah. Saat itu, dia langsung menggunakan teknik gerakannya untuk melewati tukang batu di depannya. Meski teknik gerakan tukang batu ini lumayan, tetap saja tidak bisa menghentikan Li Qianjing. Segera, Li Qianjing melewatinya. Begitu dia melewatinya, tukang batu kedua segera bergegas mendekat. Li Qianjing ingin mengulangi trik yang sama lagi. Di luar dugaan, mimpinya tidak terwujud, karena tukang batu pertama sudah menyusul dari belakang. Dengan dua stone men dalam serangan menjepit, tidak ada cara baginya untuk melewati mereka sama sekali. Terlebih lagi, pada saat kecerobohan, bahunya dipukul oleh tukang batu kedua. Di saat putus asa, dia dengan cepat mengaktifkan teknik gerakannya dan berputar kembali. Untungnya, kali ini tukang batu kedua tidak mengejarnya, jadi dia kembali ke posisi semula. Dengan cara ini, dia tidak berani mencoba lagi. Dia hanya bisa dengan paksa melawan tukang batu pertama seperti Feng Feng, menghancurkannya, dan kemudian menghadapi tukang batu kedua. Namun, dia jelas-jelas dirugikan sekarang, karena dia terluka. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa dengan patuh menghadapi tukang batu di depannya. Feng Dong dan Wan Bai juga ingin melakukan hal yang sama, tetapi setelah melihatnya menderita kerugian yang begitu besar, mereka tidak berani mencoba lagi. Mereka semua dengan patuh menangani tukang batu pertama seperti Feng Feng. Hei Yu dan melakukan hal yang sama. Hanya Lin Long yang berani berpikir untuk melakukan ini pada Li Qianjing. Itu sangat sederhana. Teknik pergerakannya lebih kuat dari yang lain, dan di saat yang sama, dia memiliki teknik tubuh, jadi dia punya modal untuk mencobanya. Lagi pula, jika dia menangani para tukang batu ini dengan patuh satu per satu, itu pasti akan memakan banyak waktu. Segera, Lin Long, yang telah menggunakan teknik gerakannya secara ekstrim, menghindari tukang batu pertama. Namun, dia baru saja mengelak ketika tukang batu kedua segera menerkamnya. Kecepatannya jelas lebih cepat daripada kecepatan Li Qianjing. Mungkinkah para tukang batu ini bisa menyerang berdasarkan penampilan mereka? Lin Long terdiam. Di saat yang sama, tukang batu pertama juga mengelilinginya. Saat ini, Lin Long berada dalam situasi yang sama dengan Li Qianjing. Dia tidak bisa menghindari tukang batu kedua sama sekali. Lin Long tidak punya pilihan selain memilih untuk kembali. Meski kembali ke posisi semula, ia tetap dipukul oleh tukang batu pertama. Namun, dengan teknik gerakan dan teknik tubuhnya yang kuat yang melampaui Feng Dong dan yang lainnya, pukulan tersebut tidak membahayakan dirinya. Dia tidak menderita sebanyak Li Qianjing. Nak, bukankah kamu berkepala tiga dan berlengan enam? Ada kalanya Anda juga menderita kerugian yang sama seperti kami. Melihat Lin Long kembali tanpa daya, Feng Dong dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama, dan mereka semua menghela nafas lega. Ini karena jika Lin Long bergegas, dia akan mencapai sisi lain sebelum mereka, dan mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yang tidak mereka duga adalah Lin Long masih menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari tukang batu pertama. Mereka semua bilang anak ini pintar, tapi kenapa dia begitu keras kepala. Melihat tingkah Lin Long, mereka semua bingung. Sementara mereka bingung, kedua tukang batu itu sekali lagi menyerang Lin Long dari depan dan belakang. Pada saat itulah perisai bumi berputar tiba-tiba muncul di belakang Lin Long. Dia menggunakan revolving earth shield untuk memblokir serangan golem di belakangnya, dan kemudian menggunakan teknik tubuhnya sendiri untuk melewati golem kedua. Karena itu, dia sebenarnya berhasil menghindari tukang batu kedua. Sial, sebenarnya ada metode seperti itu. Melihat ini, Feng Dong dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Saat ini, mereka hanya bisa iri pada Lin Long karena memiliki teknik bela diri seperti rotating earth shield. Jika tidak, bahkan jika teknik gerakan mereka sekuat Lin Long, mereka tidak akan bisa terburu-buru. Begitu Lin Long bergegas mendekat, tukang batu ketiga juga mengelilinginya. Tak lama kemudian, tukang batu pertama juga menyusul. Dengan tiga tukang batu yang mengelilinginya pada saat yang sama, dia tidak bisa memperhatikan yang satu dan melupakan yang lain. Feng Dong dan yang lainnya buru-buru berteriak di dalam hati mereka. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan rotating earth shield milik Lin Long. Namun, yang membuat mereka tidak berdaya adalah setelah Lin Long menghindari tukang batu kedua, tukang batu pertama berhenti. Jelas sekali bahwa bagaimanapun juga, hanya dua tukang batu yang menyerang Lin Long. Karena itu, setelah Lin Long melepaskan rotating earth shield, dia menghindari tukang batu ketiga lagi. Ketika tukang batu keempat dan ketiga mengelilinginya, dia melakukan hal yang sama dan dengan mudah menghindari tukang batu terakhir, lalu dengan mudah mencapai sisi yang lain. Sial, ini terlalu mudah. Melihat betapa mudahnya Lin Long melewati mereka, Feng Dong dan yang lainnya langsung merasa putus asa. Mereka awalnya ingin mempertaruhkan nyawa untuk membunuh manusia batu ini, tapi sekarang mereka tidak punya tenaga untuk melakukannya. Pada saat ini, sepertinya karena Lin Long telah mencapai sisi lain, kabut di sisi lain tiba-tiba melemah. Karena pelemahan ini, Feng Dong dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat ada platform batu kecil di depan Lin Long. Di platform batu, ada kerangka. Tengkorak itu jelas sedang memegang tablet giok di tangannya. Mungkinkah itu tablet giok legendaris yang berisi teknik budidaya tiada taraf? Untuk sesaat, pemikiran seperti itu terlintas di benak beberapa dari mereka. Melihat benda di tangan kerangka itu, Lin Long juga senang karena dia merasa kemungkinan besar itu adalah tablet giok yang ingin ditemukan oleh wanita berbaju putih itu. Dia segera bergegas menuju platform batu. Dia samar-samar merasa ada bahaya di sekitarnya, jadi wajar saja, dia ingin mendapatkan tablet giok itu sesegera mungkin. Dia dengan cepat bergegas ke depan platform batu, dan pada saat itulah terdengar suara retakan di sekitar platform batu. Kemudian, lantai di sekitar platform batu tiba-tiba retak, dan pada saat yang sama, lima sosok hitam melompat keluar dari celah tersebut. Mereka adalah lima tukang batu. Kekuatan kelima tukang batu ini hampir sama dengan yang ada di jembatan rantai besi, namun gerakan mereka seragam, dan mereka langsung mengepung Linlong pada saat yang bersamaan. Linlong dengan cepat menggunakan teknik gerakannya, ingin mengandalkan teknik gerakannya untuk menghindari lima manusia batu. Namun, saat dia bergerak, kelima tukang batu itu kembali menghalangi di depannya. Itu adalah formasi serangan gabungan lima elemen. Pada saat ini, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Dari posisi dan pergerakan lima tukang batu, dia sudah tahu bahwa mereka mengikuti formasi serangan gabungan lima elemen. Ini akan merepotkan, alis Linlong langsung berkerut. Sebelumnya, dia perlu bekerja sama dengan Feng Dong dan yang lainnya, serta menggunakan Jinwen Jian untuk menghadapi para tukang batu ini. Sekarang dia sendirian, bagaimana dia bisa menjadi tandingan para tukang batu ini. 1840 Bisakah dia memancing mereka keluar dan melewati mereka untuk mencapai puncak platform batu? Tiba-tiba, pemikiran seperti itu terlintas di benak Linlong. Dia segera mundur, dan yang membuatnya senang, kelima tukang batu itu juga mengejarnya. Hebat, selama dia menarik mereka pada jarak tertentu, dia pasti bisa melewati mereka. Linlong sangat gembira. Ini tidak bagus. Anak ini jelas-jelas mencoba memancing para tukang batu keluar dan melewati mereka untuk mencapai platform batu. Pikiran yang sama terlintas di benak Feng Dong dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka secara alami berdoa agar kelima tukang batu itu kembali. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginan mereka, karena para tukang batu masih mengejar Linlong, dan mereka sedang terburu-buru. Untuk memancing mereka keluar sepenuhnya, Linlong tidak meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Ketika dia merasa sudah waktunya, dia meningkatkan kecepatannya dan ingin melewati para tukang batu. Namun, saat ini, ekspresinya berubah menjadi jelek. Saat dia hendak pergi, dua tukang batu benar-benar menghalangi di depannya. Bagaimana para tukang batu bisa bergerak begitu cepat? Ekspresi Linlong berubah drastis. Jika dia dikelilingi oleh beberapa tukang batu, dia akan mendapat masalah. Oleh karena itu, dia terus menampilkan teknik gerakannya, ingin menghindari kedua manusia batu tersebut. Namun, kedua tukang batu itu tidak memberinya kesempatan seperti itu, dan mereka tetap bergerak cepat untuk memblokir di depannya. Saat ini, dia juga melihat dengan jelas bahwa itu bukan karena para tukang batu itu cepat, tetapi karena mereka mengandalkan formasi serangan gabungan lima elemen. Formasi ini tidak mudah untuk dihadapi. Kadang-kadang, setiap gerakan para tukang batu seolah-olah memperpendek jarak di antara mereka, dan karena itu, kedua tukang batu itu dapat menghalangi di depannya. Ini adalah salah satu aspek aneh dari formasi di dunia rahasia ini. Justru karena itulah Linlong langsung dikelilingi oleh lima manusia batu dalam waktu singkat. Haha, anak ini sudah selesai kali ini. Wan Bai tidak bisa menahan tawa. Saat ini, dia tidak memiliki musuh bersama. Lagi pula, jika bukan karena kekuatan manusia batu, Linlong pasti sudah mendapatkan token giyok. Sedangkan yang lainnya, satu-satunya pikiran mereka sekarang adalah menyeberangi jembatan rantai besi secepat mungkin. Jika mereka bisa menyeberangi jembatan rantai besi sebelum para tukang batu berurusan dengan Linlong, maka mereka memiliki harapan untuk mendapatkan token giyok di platform batu. Meskipun kemungkinannya tidak besar, bagaimanapun juga, hal tercepat yang bisa mereka lakukan sekarang adalah membunuh manusia batu. Kelima Stone Man mengepung Linlong. Linlong menyadari bahwa dia tidak tahu kemana harus pergi. Menurutnya, kemanapun dia pergi, dia akan diserang oleh setidaknya tiga manusia batu pada saat yang bersamaan. Sudah sulit menghadapi dua tukang batu yang menyerang pada saat bersamaan, apalagi tiga orang. Saat dia mengerutkan kening, golem batu itu bergerak. Tiga kekuatan tinju menghantam Linlong pada saat bersamaan. Dia tidak bisa ke kiri atau ke kanan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Linlong adalah memanggil Rotating Earth Shield miliknya. Dalam sekejap mata, revolving earth shield muncul di depannya. Pada saat yang sama, tiga energi tinju menghantam revolving earth shield. Bang! Dengan ledakan keras, revolving earth shield milik Linlong hancur berkeping-keping. Linlong terhuyung mundur beberapa langkah. Sebelum dia bisa menenangkan diri, dia merasakan hembusan angin kencang di belakangnya. Jelas sekali bahwa dua golem lainnya telah mengambil kesempatan ini untuk memukulnya. Pada saat kritis ini, Linlong sekali lagi memanggil revolving earth shield. Kekuatan revolving earth shield secara alami tidak sekuat sebelumnya. Ketika bertabrakan dengan dua kekuatan tinju di belakangnya, itu hancur berkeping-keping lagi. Saat ini, dia berlari ke depan. Sebelum dia bisa menenangkan diri, ketiga manusia batu sebelumnya mengayunkan tinju mereka dan menghantamnya lagi. Dia sekarang seperti karung pasir yang dihancurkan oleh manusia batu ini. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik gerakannya. Sial! Melihat situasi ini, Heyu dan mengerutkan kening. Dia ingin pergi dan membantu, tapi tidak mungkin dia bisa bergegas melintasi jembatan rantai besi dalam waktu sesingkat itu. Dalam waktu singkat ini, Linlong telah dihancurkan oleh dua kekuatan tinju. Meskipun dia memiliki teknik tubuh, dia masih mengeluarkan setegup darah. Saya hanya bisa menggunakan teknik melarikan diri. Linlong berpikir dalam hati. Meskipun menggunakan teknik melarikan diri akan memungkinkan dia meninggalkan tempat ini dalam sekejap, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Linlong. Jika dia tidak melakukan ini, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Dia segera menggunakan teknik melarikan diri, dan pada saat ini, tiga energi tinju sekali lagi menghantamnya. Namun, karena dia menggunakan teknik melarikan diri, ketiga kekuatan tinju itu menghantam udara tipis. Segera, sosok Linlong menghilang di antara lima manusia batu. Melihat Linlong telah menggunakan teknik melarikan diri, Hei Yu dan tidak bisa menahan nafas lega. Meskipun peluang mendapatkan token giok tidak tinggi dengan cara ini, dia masih hidup. Melihat Linlong menghilang secara tiba-tiba, Wan Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, mengapa anak ini tiba-tiba menghilang. Teknik melarikan diri, dia menggunakan teknik melarikan diri Sang Chaoran. Feng Dong, yang menyadari sesuatu, segera berteriak. Teknik melarikan diri, bukankah itu hanya sesuatu yang diketahui oleh Sang Chaoran? Bagaimana dia mempelajarinya? Mungkinkah dia bersekongkol dengan Sang Chaoran? Tidak, jika itu masalahnya, dia tidak akan memperlakukan Sang Chaoran seperti itu. Atau mungkin dia menangkap Sang Chaoran dan mempelajari teknik melarikan diri dalam waktu singkat. Untuk sesaat, Li Qianjing dan yang lainnya berspekulasi. Feng Dong berkata, jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Karena dia menggunakan teknik melarikan diri, dia pasti sudah meninggalkan tempat ini. Ini adalah kesempatan kita, mari kita serang dulu dan tangani manusia batu itu bersama-sama. Kita akan memutuskannya setelah kita mendapatkan token Giyoknya. Kamu benar, Penatua Feng Dong. Tiga orang lainnya langsung mengangguk. Segera, mereka berusaha lebih keras lagi untuk menghadapi manusia batu di depan mereka. Namun, di saat berikutnya, Wan Bai tiba-tiba berseru, anak itu. Anak itu masih di dalam. Masih di dalam. Mendengar suaranya, Feng Dong dan dua lainnya segera melihat ke depan. Dengan sekali pandang, mereka semua membelalak kaget karena Linlong, yang seharusnya meninggalkan tempat ini, kini berdiri di atas platform batu. Tidak mungkin, apa yang terjadi? Semuanya berteriak ketakutan. Di tengah seruan mereka, kelima manusia batu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka segera berbalik dan mengejar Linlong. Saat mereka mengejarnya, Linlong telah mengambil token Giyok dari tangan kerangka itu. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memeriksa apakah token Giyok itu adalah diagram naga, harimau, dan phoenix. Sebagai gantinya, dia langsung menyimpan token Giyok itu ke dalam cincin spasial rahasia miliknya. Saat ini, kelima manusia batu sudah berada di depannya. Dua orang di depan bahkan melontarkan pukulan. Linlong menggunakan teknik melarikan diri lagi, dan sosoknya menghilang. Segera, dia muncul kembali tidak jauh di belakang para tukang batu. Apa yang terjadi? Anak itu masih di sini setelah menggunakan teknik melarikan diri. Mungkinkah dia bisa mengendalikan teknik melarikan diri untuk melarikan diri? Melihat situasi ini, Wan Bai sekali lagi berteriak. Saya tidak tahu tentang itu. Feng Dong menggelengkan kepalanya. Linlong juga tidak tahu alasannya, tapi dia menduga itu pasti ada hubungannya dengan ruang khusus di dalamnya. Setelah Linlong meninggalkan platform batu, kelima manusia batu jelas terkejut. Namun, mereka segera menyadari bahwa Linlong ada di belakang mereka dan segera berbalik untuk berlari ke arahnya. Linlong buru-buru menggunakan teknik melarikan diri lagi, tapi dia masih muncul di sekitar platform batu. Mengetahui bahwa memang tidak ada cara menggunakan teknik melarikan diri untuk pergi dari sini, dia buru-buru berlari menuju jembatan rantai besi tempat dia baru saja datang. Kelima Stoneyman mengikuti di belakangnya. Namun, ketika dia bergegas ke jembatan rantai besi, kelima manusia batu itu masih belum bisa menyusulnya. Ketika dia bergegas ke jembatan rantai besi, kelima Stoneyman langsung berhenti. Jelas, mereka tidak akan mengejar Linlong lagi. Namun, kali ini giliran manusia batu yang menyerang Linlong. Melihat Linlong muncul, Stoneyman keempat di jembatan rantai besi segera mengayunkan tinjunya dan menghantamnya. Adapun Linlong, dia menggunakan metode itu sekarang dan muncul di belakang keempat manusia batu. Ketika Stoneyman lain muncul, dia buru-buru menggunakan revolving earth shield di belakangnya. Setelah memblokir keempat Stoneyman di belakangnya, dia menggunakan teknik gerakan untuk melewati mereka. Ini berulang dan segera, dia bergegas keluar dari jembatan rantai besi. Begitu dia bergegas keluar dari jembatan rantai besi, seseorang menghalangi di depannya. Itu adalah Wan Bai. Karena dia belum membunuh manusia batu pertama selama periode waktu ini, dia berada paling jauh dari platform batu di depannya. Namun, itu juga karena dia bisa segera memblokir di depan Linlong ketika dia bergegas keluar. Melihat Linlong, Wan Bai berteriak, nak, cepat tinggalkan token giyok itu. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerang Linlong dengan pedangnya. Saat ini, janggut dan rambutnya berkibar-kibar, dan dia tampak gagah. Namun, Linlong tidak mempedulikannya sama sekali. Linlong segera menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Bang! Aura pedang menghantam, dan Wan Bai mau tidak mau mundur dari serangan itu. Mengingat kekuatannya, dia sama sekali bukan tandingan Linlong. Namun, Linlong tidak memanfaatkan situasi tersebut untuk mengejarnya, karena di sisi lain, Feng Feng sudah bergegas keluar. Saat ini, Linlong mengkhawatirkan Hei Yudan. Ketika dia menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa Feng Dong sebenarnya menghalangi di depan Hei Yudan, yang baru saja keluar dari jembatan rantai besi. Saat ini, Hei Yudan jelas menggunakan teknik melarikan diri. Jelas sekali Hei Yudan takut menimbulkan masalah bagi Linlong, jadi dia menguji teknik melarikan diri untuk melihat apakah dia bisa melarikan diri dari sini. Dalam sekejap mata, Hei Yudan menghilang, dan dia jelas tidak berada di gua batu ini. Tampaknya menggunakan teknik melarikan diri di sini bisa membuatnya meninggalkan tempat ini, pikir Linlong dalam hati. Dengan cara ini, dia tidak takut pada orang-orang di depannya. Tidak mungkinkan, Hei Yudan ini juga tahu teknik melarikan diri. Saat Feng Dong masih sok, Wan Bai dan Feng Feng sudah mengepungnya. Adapun orang terakhir, Li Qianjing, dia telah meninggalkan jembatan rantai besi dan bergegas mendekat. Mengetahui bahwa teknik melarikan diri memungkinkan dia melarikan diri dari sini, Linlong tidak panik. Dia segera tersenyum dan berkata, semuanya, aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak memberi orang-orang ini kesempatan untuk menyerang dan langsung mengaktifkan teknik melarikan diri. Saat orang-orang ini mengelilinginya, dia sudah menghilang dari gua batu. Satu lawan empat, dia sama sekali bukan tandingan mereka, jadi wajar saja, dia tidak akan tinggal di dalam gua dan melawan mereka secara langsung. Sial, apakah teknik melarikan diri ini mudah dipelajari? Kenapa mereka berdua mengetahuinya? Wan Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Feng Dong dan Liki Anjing, sebaliknya, tampak murung. Lalu, Feng Feng mengerutkan kening dan berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seharusnya ada lebih banyak token giok. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan tempat ini sebelum mereka menemukannya. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan token giok itu, kata Feng Dong dengan suara yang dalam. Jika dia melakukan hal yang sama dengan Linlong lagi, dia tahu hasilnya akan sama. Oleh karena itu, dia tentu ingin menjadi orang pertama yang menemukan tempat ini. Kalau tidak, kemungkinan besar mereka akan berakhir dengan tangan kosong seperti kali ini. Penatua Feng Dong benar, Liki Anjing dan Wan Bai mengangguk. Beberapa dari mereka kemudian keluar dari tempat itu. Adapun Linlong, setelah menggunakan teknik melarikan diri, dia muncul di hutan di luar. Melihat lingkungan sekitar yang familiar, dia melepaskan tikus bambu itu. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah secara alami merasakan lokasi Hei Yu Dan dan kemudian bertemu dengannya. Lagi pula, jika dia bersama Hei Yu Dan, dia hanya akan memiliki peluang menang ketika bertemu Yang Or. Tikus bambu tidak menemukan Hei Yu Dan, tetapi menemukan keberadaan buah darah hitam di dekatnya. Mengetahui bahwa itu adalah buah darah hitam, mata Linlong langsung berbinar. Bagaimanapun, buah darah hitam sangat berguna. Satu buah darah hitam dapat meningkatkan kekuatannya satu tingkat dalam waktu singkat. Linlong segera menuju ke arah buah darah hitam. Segera, dia tiba di dekat buah darah hitam. Saat dia hendak bergegas, dia langsung mengerutkan kening karena dia menemukan ada seseorang di sisi lain. Apalagi auranya sangat familiar. Tampaknya itu adalah Yang Or. Tak lama kemudian, orang itu muncul. Dugaan Linlong benar. Itu benar-benar Yang Or. Yang Or tidak menemukan Linlong, tetapi dia menemukan buah darah hitam. Saat melihat buah darah hitam, Yang Or langsung berteriak kegirangan, buah darah hitam. Karena ada tiga binatang buas di bawah pohon darah hitam, dan dua di antaranya adalah binatang buas tingkat empat, dia tidak segera bergegas. Sebaliknya, dia menunggu anggota keluarga yang lainnya tiba sebelum mengambil tindakan. Dia pertama-tama membiarkan anggota keluarga yang pergi dan membiarkan mereka memancing dua binatang buas itu. Baru setelah itu, dia akan bergegas untuk menghadapi binatang buas tingkat empat terakhir. Jika itu terjadi di masa lalu, ini akan menjadi peluang bagi Linlong. Dia benar-benar bisa menggunakan teknik gerakannya yang luar biasa untuk merebut buah darah hitam. Namun, dia tidak melakukannya sekarang karena pihak lainnya adalah Yang Or. Jika dia terburu-buru, Yang Or pasti akan menggunakan Gu Wen Jian untuk menghadapinya. Akan buruk jika dia terluka secara tidak sengaja. Oleh karena itu, dia tetap tinggal di tempatnya. Yang Or dengan cepat membunuh binatang tingkat empat dan memperoleh buah darah hitam. Selanjutnya, dia membantu anggota keluarga yang lainnya menghadapi dua binatang buas lainnya. Setelah membunuh dua binatang buas itu, Yang Or pergi. Adapun Linlong, dia terus berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, dia mendengar suara perkelahian di depannya. Dia pergi untuk melihat dan menemukan bahwa dua orang dari keluarga Feng dan dua dari sekte Tianyu sedang berkelahi. Kempatnya adalah monster tingkat dua. Linlong awalnya ingin pergi, tapi salah satu dari mereka mengatakan sesuatu yang membuatnya berhenti. Meng San, cepat serahkan token gioknya. Kalau tidak, kita berdua tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Orang itu berteriak. Token giok. Dua kata ini tentu saja membuat Linlong berhenti. Sebelumnya, dia telah memperoleh dua fragmen peta lagi dari monster tingkat empat keluarga Yang Yang low profile. Selain fragmen sebelumnya, dia kurang lebih bisa membentuk peta yang lengkap. Oleh karena itu, dia merasa bahwa token giok di mulut orang ini seharusnya merupakan pecahan peta. Tentu saja, dia merindukan token giok mereka. terima kasih. Terima kasih.